Dentuman, dentum, dentum. Angin tiba-tiba berhenti, dan kedua pria dan seorang wanita itu terjatuh ke tanah. Kedua lelaki berpakaian hitam itu berada dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan. Jubah hitam mereka, yang disulam dengan pola tulang putih, hampir terkoyak-koyak, dan tergantung di tubuh mereka dalam kondisi yang menyedihkan. Gadis berpakaian putih berada dalam kondisi yang jauh lebih baik, tetapi ada beberapa noda lagi di jubah putihnya. Dengan sedikit getaran tubuhnya, noda-noda itu menghilang tanpa jejak. Namun, mereka bertiga tidak berminat untuk memikirkan hal ini. Mereka semua melihat ke arah sumber aura yang seperti gelombang dahsyat yang akan menenggelamkan mereka dalam sekejap. Hanya dengan satu tatapan, ketiganya mengubah ekspresi mereka. Sejauh mata memandang, tempat itu hanyalah gurun tandus. Kehijauan yang tadinya subur kini hanya tersisa pepohonan yang tumbang. Seolah-olah angin kencang telah menerjang dan menimbulkan malapetaka. Kehancuran ini tampaknya terkendali dan berhenti kurang dari seratus kaki dari mereka bertiga. Jika sedikit saja lebih dekat, maka dalam sekejap mata, mereka bertiga akan menjadi hantu yang mati dalam keadaan linglung. Wow, itu menakjubkan. Kedua lelaki berpakaian hitam itu tercengang saat melihat pemandangan ini. Sebaliknya, gadis berpakaian putih itu berseru seolah-olah dia kagum. Setelah itu, empat sosok tiba-tiba muncul di kejauhan dan perlahan berjalan ke arah mereka. Terpisah beberapa kilometer, orang-orang ini tidak lebih dari sekadar titik-titik hitam kecil. Mereka sama sekali tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi mereka semua mengerti dalam hati mereka bahwa orang di depan pastilah ahli yang tak tertandingi yang telah menyebabkan keributan sebelumnya. Tidak ada alasan lain. Pada saat ini, di atas Zhang Fan, wujud Dharma Gagak Emas masih perlahan-lahan menarik api matahari kemasan. Aura mengerikannya perlahan-lahan mencair ke udara dan berangsur-angsur menjadi kabur. Bentuk Dharma Ketiganya berseru bersamaan. Gadis berbaju putih itu adalah seorang kultifator lokal Kinzou. Bukannya kedua kultifator berbaju hitam itu belum pernah bertarung dengan kultifator sekte karakteristik Dharma sebelumnya. Baru setengah jam yang lalu, mereka memiliki pengalaman yang mendalam dan segera mengenali kekuatan magis unik dari sekte karakteristik Dharma, wujud Dharma. Pada saat ini, ekspresi aneh muncul di wajah gadis berpakaian putih itu. Tampaknya itu adalah campuran antara keterkejutan dan kegembiraan. Ada perasaan samar yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Reaksi kedua pria berpakaian hitam jauh lebih langsung. Ayo pergi. Kedua pria berpakaian hitam itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk saling berhadapan. Mereka merangkak dari tanah dan berbalik untuk melarikan diri. Di mata mereka, jelas bahwa melarikan diri adalah pilihan terbaik. Jika mereka berhadapan langsung dengan ahli seperti itu, mereka tidak akan punya cara untuk melawan. Jika mereka melarikan diri sekarang, pihak lain mungkin tidak akan mengejar mereka. Pikiran mereka tidak salah. Jika di lain waktu, Zhang Fan pasti terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Namun, sekarang, sudah waktunya baginya untuk kembali ke Qin Zhou setelah seratus tahun. Bagaimana mungkin dia tidak menyelidikinya dengan jelas? Angin kencang yang merusak itu kebetulan berhenti di depan mereka bertiga. Tidak ada yang namanya keberuntungan. Tentu saja, angin kencang itu ditinggalkan oleh Zhang Fan untuk mengumpulkan informasi. Jika dia membiarkan mereka lolos, Zhang Fan, yang baru saja berdemonstrasi di depan seluruh Qin Zhou, benar-benar dapat menemukan lubang untuk bersembunyi. Bisakah kamu pergi? Kedua kultifator berpakaian hitam itu baru saja melangkah maju. Mereka bahkan tidak sempat mengendalikan alat sihir mereka untuk melayang di udara. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka dibebani ribuan kilogram. Dengan suara keras, mereka langsung terbanting ke tanah. Melawan para kultifator fondation establishment seperti mereka, Zhang Fan bahkan tidak perlu bergerak. Ini adalah kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Keras seperti api, lembut seperti angin sepoi-sepoi. Dua perasaan aneh itu menyatu. Dalam sekejap, mereka berempat berdiri di depan gadis berpakaian putih dan dua pria berpakaian hitam. Tatapan Zhang Fan menyapu mereka dan dia segera menyadari bahwa kedua pria berpakaian hitam itu adalah kultifator dari kota tulang putih. Dia telah membunuh kultifator dari kota tulang putih seperti mereka di pasar sekte karakteristik Dharma saat itu. Lalu pandangannya beralih dan terfokus pada gadis berpakaian putih yang tengah menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jalan ajaib Sambil tersenyum, Zhang Fan bertanya. Dia pernah berhubungan dengan para kultifator jalan ajaib saat dia berada di tahap pemurnian ki. Sekarang, di hadapan perbedaan kekuatan yang begitu besar, bagaimana mungkin dia tidak mengenali mereka. Terlebih lagi, entah itu gadis berpakaian putih atau dua senjata roh berbentuk pedang di tangannya, semuanya merupakan ciri khas jalan ajaib. Bagaimana mungkin mereka bisa bersembunyi dari matanya? Ketika dia mengira gadis di depannya adalah seorang kultifator jalan ajaib, Zhang Fan tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Ini bukan karena penampilan dan gaya gadis itu, yang tidak kalah cantik dari Ji Zhiyun dan Bai Yi di masa lalu. Yang lebih penting, itu karena si Ruo. Sesaat, ia seperti sedang kesurupan. Ia seperti kembali ke lembah kecil yang penuh bunga dan suasana yang hangat. Ya, namaku Yu Yu. Aku murid Enchantet Roth. Senior, siapa namamu? Gadis berpakaian putih itu melambaikan tangan kecilnya, dan terlepas dari apakah itu kerudung yang melilit pohon atau sepasang pedang, mereka semua terbungkus dalam kerudung dan menghilang. Kemudian, matanya berbinar saat dia melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Kamu-kamu, itu nama yang bagus. Zhang Fan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ia menoleh untuk melihat kedua kultifator berpakaian hitam itu, dan tatapannya berubah tajam. Senior, tolong jangan, kami. Aku tidak butuh kau untuk memberitahuku. Sebelum mereka berdua bisa menyelesaikan kata-kata mereka, mereka mendengar Zhang Fan berkata dengan santai. Begitu suara itu masuk ke telinga mereka, mereka merasakan hembusan angin bersiul. Dalam sekejap, angin itu memenuhi mulut dan hidung mereka, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hampir pada saat yang sama, keduanya tiba-tiba merasakan tubuh mereka menjadi ringan, dan kekuatan yang menindas itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kemudian, tampaknya ada kekuatan hisap yang tak terbatas. Keduanya bahkan hampir tidak sempat menoleh. Mereka merasa pandangan mereka kabur, dan dalam sekejap, mereka telah terpeleset ratusan kaki jauhnya. Ketika mereka sedikit lebih sadar, mereka melihat dua telapak tangan membesar tak terhingga di depan mereka. Aduh! Keduanya mengeluarkan erangan teredam yang sepertinya keluar dari hidung mereka. Keduanya bergerak-gerak di bawah telapak tangan Zhang Fan. Cahaya hitam yang terlihat oleh mata telanjang muncul dari telapak tangan Zhang Fan dan melilit mereka berdua. Cahaya itu bergerak maju-mundur, seolah sedang menyelidiki sesuatu. Ledakan! Namun dalam sekejap mata, keduanya jatuh tak berdaya dari telapak tangan Zhang Fan dan menghantam tanah. Tiba-tiba ada lubang dangkal di bawah tubuh mereka, dan ada darah mengalir dari mulut dan hidung mereka. Setelah berkedut beberapa kali, keduanya berhenti bergerak. Jiwa mereka telah hancur, bagaimana mereka bisa bertahan lama di dunia? Teknik pencarian jiwa Begitu dia kembali ke batas Provinsi Qin, kekuatan sihir pertama yang digunakan Zhang Fan adalah teknik pencarian jiwa. Sekarang dia semakin merasa bahwa kekuatan sihir ini berguna. Pilihannya di alam labu benar-benar bijaksana. Seorang kultifator tingkat rendah seperti kultifator berpakaian hitam tidak layak membuang waktu untuk disiksa dan diinterogasi, jadi dia langsung menggunakan teknik pencarian jiwa. Kali ini, saat menggunakan teknik pencarian jiwa, Zhang Fan tidak menelusuri ingatan kedua orang itu, dan tidak perlu melakukannya. Dia langsung menghancurkan jiwa mereka, lalu membaca hal-hal yang paling mengesankan dalam kurun waktu terakhir. Ini. Pada awalnya, sikap Zhang Fan agak santai, tetapi ketika dia melihat hal-hal yang paling mengesankan dalam ingatan dua orang itu dalam waktu singkat, ekspresinya segera menjadi serius, dan dia tidak lagi ceroboh seperti sebelumnya. Namun, ekspresi serius ini hanya berlangsung kurang dari satu detik, dan tidak seorang pun dapat menyadarinya dari wajahnya. Pemimpin semua burung, gemuru guntur biru, lima warna, enam simbol, api nanmingli. Burung merah dari selatan. Hal paling mengesankan yang terekam dari ingatan kedua orang itu adalah adegan mengerikan saat burung Vermillion Selatan menyapu medan perang. Saat itu, api nanmingli membakar segalanya, langit berubah merah, bumi berubah merah, gunung-gunung mencair, dan danau-danau mengering. Kedua orang ini adalah para penyintas pertempuran itu, jadi mereka bagaikan burung yang ketakutan hanya karena bunyi tali busur. Pada saat itu, kekuatan suci burung Vermillion Selatan tidak dapat dihapus. Namong Wu Wang Setelah jeda sejenak, nama yang telah meninggalkan kesan mendalam pada Zhang Fan ketika dia masih muda, dan dianggap sebagai tujuan yang harus dilampaui selama bertahun-tahun, keluar dari mulutnya lagi. Itu benar, senior Namong berada di medan perang gunung naga tersembunyi, menjaga barisan untuk kita para junior. Senior, apakah kamu kenal dengan senior Namong? Gadis berjubah putih bernama Yu Yu memanfaatkan kesempatan itu dan mulai mengobrol. Gadis kecil, kamu sangat penasaran, iya. Zhang Fan menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum tipis. Seolah-olah dia takut dengan tatapannya, dia perlahan mundur. Sepasang sepatu sutra itu tidak lagi mengeluarkan suara saat menyentuh tanah. Saat sepatu itu bergesekan dengan tanah, sebenarnya ada semacam suara, sah-sah-sah yang terdengar seperti musik. Tiba-tiba, melihat gerakan Yu Yu, Zhang Fan tidak bisa menahan tawa. Dengan lambayan lengan bajunya, semak kurang dari 30 kaki di belakangnya meledak dengan suara, ledakan, langsung berubah menjadi obor yang menyala. Di tengah kobaran api dan asap hitam, beberapa bendera formasi jatuh dan tertancap di tanah dengan sudut tertentu. Bendera-bendera itu tersebar di mana-mana, tampak agak sunyi. Gadis kecil, trik semacam ini lebih baik hanya dilakukan oleh orang bodoh seperti ini. Kau tidak perlu melakukannya di hadapanku. Zhang Fan berkata sambil tersenyum, dan pada saat yang sama, tatapan matanya menyapu seluruh bendera susunan. Jelaslah bahwa gadis kecil ini telah memancing dua kultifator berjubah hitam ke sini untuk menggunakan formasi itu untuk menipu mereka. Dia cukup licik. Hah, bendera-bendera arei ini tidak buruk. Bendera-bendera itu hampir tidak rusak. Sepertinya gadis kecil, kamu memiliki seorang tetua yang baik. Sebelumnya, dia hanya menyerang dengan santai dengan tujuan menakut-nakuti gadis kecil itu. Namun, kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh alat sihir. Sekarang tampaknya metode penyempurnaan dari rangkaian bendera arei ini sangat luar biasa, dan ada jejak yang jelas dari Enchantet Pat. Itu pasti diberikan oleh para tetua sekte. Tentu saja, ibu dan ayah Yu Yu sama-sama sangat kuat. Yu Yu, yang masih dalam keadaan terkejut, berbicara seolah-olah dia mengancamnya. Namun, melihatnya mengerutkan kening, seolah-olah dia khawatir, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, sepertinya dia menggertak. Kuat atau tidaknya mereka, Zhang Fan tidak peduli dan hanya menertawakannya. Tapi tidak sekuat dirimu. Yu Yu menjulurkan lidahnya dan tiba-tiba mengubah kata-katanya. Kemudian dia bertanya dengan penuh minat, Senior, apakah nama Anda Zhang Fan? Hem. Zhang Fan sedikit bingung dan langsung bereaksi. Dia pernah berteriak sebelumnya, jadi gadis kecil ini pasti mendengarnya. Itu benar. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Zhang Fan menganggup dengan santai dan tidak ingin terlibat dengan gadis kecil ini lagi. Dia bertanya dengan santai, di mana gunung naga tersembunyi. Jelas itu adalah tempat yang kecil. Setidaknya, dia dan Xiang Ming belum pernah mendengarnya, jadi dia mengajukan pertanyaan lain. Itu hebat. Yu Yu segera mengepalkan tangannya dan berkata, Senior, apakah kamu akan pergi ke gunung naga tersembunyi untuk membantu? Biarkan aku yang memimpin jalan. 722. Senior, apakah kamu akan pergi ke pegunungan naga tersembunyi untuk membantu dalam pertempuran? Biarkan aku yang memimpin jalan. Yu Yu mengepalkan tangannya, matanya yang besar dan jernih berbinar-binar, dan dia tampak bersemangat untuk mencobanya. Kita dari mana? Zhang Fan tersenyum. Dia merenung sejenak dan berkata, Baiklah. Kemudian, dia menatap langit dan berkata, Hari sudah mulai malam. Ayo berangkat besok pagi. Meskipun mereka harus berpartisipasi dalam pertempuran, mereka tidak perlu terburu-buru. Tidak akan ada bedanya meskipun mereka menginap semalam. Namung Wuang, kita akan bertemu lagi. Saat itu, aku bahkan bukan seekor semut di hadapanmu. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi saat kita bertemu lagi. Tanpa disadari, Zhang Fan sangat menantikannya. Penantian seperti inilah yang membuatnya enggan bepergian sepanjang malam. Hah, aneh sekali. Siang Ming, sang guru tua, dan Xiaolong saling berpandangan dan merasa bingung. Sekarang, Zhang Fan sedang memikirkan apa yang akan terjadi jika dia bertemu Namung Wuang lagi, tetapi dia mengabaikan perubahan dalam dirinya. Namun, hal ini tidak dapat disembunyikan dari orang-orang yang telah bersamanya siang dan malam. Siang Ming dan yang lainnya menatap Yu Yu dengan aneh. Berdasarkan karakter Zhang Fan, dia seharusnya melambaikan tangannya dengan santai dan menyuruhnya pergi setelah menanyakan rute. Bagaimana dia bisa begitu sabar? Apakah dia benar-benar akan membawanya? Apakah ada yang salah dengan ini? Siang Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yu Yu dengan rasa ingin tahu. Berdasarkan perilaku Zhang Fan yang biasa, mungkinkah ada sesuatu yang tidak diketahui tentang gadis ini yang telah mereka abaikan. Hal ini merupakan hasil dari pengaruh yang halus. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa akan menjadi spekulasi bagi mereka yang berada di bawahnya, dan pada akhirnya, mereka akan mendapatkan hasil yang akan membuat mereka tercengang. Begitu pula dengan Zhang Fan. Jika dia tahu apa yang dipikirkan Siang Ming dan yang lainnya, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Namun, dia melakukannya dengan santai dan membiarkan hatinya yang memimpin. Bahkan dia sendiri tidak menyadari apapun. Sekarang setelah mereka memutuskan, tentu saja tidak ada gunanya bagi mereka untuk melanjutkan. Jadi, mereka menemukan tempat kosong, membuat api unggun, dan mendirikan snowfield yak di atasnya. Api unggun yang menyala-nyala, aroma daging yang harum, dan cahaya bulan serta bintang yang tenang menciptakan suasana yang tak terlukiskan. Perasaan santai dan tenang seperti ini tidak tampak seperti mereka akan bertempur, tetapi lebih seperti jalan-jalan. Entah kenapa, mungkin karena kegembiraan kembali ke rumah lamanya, Zhang Fan tidak memesan naga kecil itu, melainkan memanggang yak besar itu sendiri. Dia mengambil benda-benda ini dari gua tempat tinggal Sutuntian. Sutua tidak pernah kembali, jadi sayang sekali jika benda-benda ini dibiarkan tergeletak begitu saja. Zhang Fan, bersama yak dan koki, menambahkan bumbu-bumbu, dan membuatkan sepanci untuknya. Mengenai ekspresi Sutuntian saat kembali dan melihat semua ini, tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, Zhang Fan sangat senang dan puas. Setelah kembali ke Kinzu, koki itu tentu saja diberhentikan. Hanya bahan-bahan dan bumbu-bumbu ini, yang telah disiapkan sendiri oleh Sutuntian, Sang Raja Selera, yang dibawa kembali, dan itu sangat berguna. Cahaya bulan bagaikan air, bertabur bintang sporadis. Angin sepoi-sepoi, membawa harum rumput di kejauhan, dan gemercik air mata air, yang datang dari jauh di tengah malam yang sunyi. Saat memasuki telinga, wajar saja itu adalah suara alam. Para pembudidaya dapat memakan angin dan meminum embun, tetapi mereka juga dapat menikmati dunia yang biasa-biasa saja. Itu awalnya hanya pilihan pribadi, tidak ada keuntungan atau kerugian. Ada orang-orang bodoh di dunia yang mengira bahwa begitu seseorang memasuki jalan abadi, orang itu tidak akan lagi menyentuh dunia fana, bagaikan rumput roh abadi, yang tidak ternodai oleh dunia fana. Zhang Fan mendengus mendengar ide ini. Jalan abadi mencari keabadian, dan yang dikembangkannya adalah kebebasan. Jika bahkan hasrat manusia yang paling mendasar, makanan dan nafsu, dirampas, kebebasan apa yang bisa dibicarakan. Umur panjang lebih seperti pohon yang layu. 10 ribu tahun adalah hal yang biasa, apa yang bisa dinikmati. Jika ada yang berbeda, itu adalah nafsu makan yang besar dari para kultifator, masing-masing dari mereka seperti lubang tanpa dasar. Meskipun mereka tidak seberbakat sutuntian, tidak ada banyak masalah bagi Zhang Fan dan yang lainnya untuk berbagi seluruh yak ini. Setelah makan, semua orang menjauh dari api unggun dengan puas, dan masing-masing duduk bersilah untuk bermeditasi. Melihat bahwa malam yang langka dan santai akan segera berlalu, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Ah, saya lupa memberi makan. Barulah naga kecil itu bereaksi, dan dengan suara desiran, ia berlari ke tempat long, air dan kilin air kecil diletakkan di bawah tunggul pohon. Tepat saat ia melihat long air, yang sedang menunggangi kilin air dengan gembira, tiba-tiba menangis, ia langsung tahu bahwa nona kecil itu lapar lagi. Senior, Anda punya anak. Dengan santai mengambil sapu tangan untuk menyekat tangan kecilnya, dan bertanya tanpa sengaja. Zhang Fan tersenyum dan menunjuk ke arah naga kecil itu, apakah kau melihatnya? Ya, itu adalah kakak perempuan tertuanya. Huff. Yuyu tak kuasa menahan tawanya saat melihat naga kecil itu, yang wajahnya tiba-tiba berubah warna menjadi hati babi. Yuyu tak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi pada saat yang sama, ia harus memegang botol susu untuk memberi makan kakak seniornya. Yuyu tak kuasa menahan tawanya. Suara cekikikan yang renyah bergema di hutan yang sunyi, mengejutkan banyak burung. Setelah tertawa cukup lama, seolah-olah lelah tertawa, Lei Surelli perlahan bangkit dan berjalan ke samping. Ia mengangkat tangan putih kecilnya, dan menekannya ke tanah dari jauh. Ledakan. Tiba-tiba, tanah di depannya amblas menjadi lubang seukuran beberapa kaki. Gerakan itu langsung menarik perhatian semua orang, dan ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat Lei Surelli menjulurkan satu kaki, dan tanpa ragu, menghentakkan kaki ke dalam lubang itu. Hualala. Dalam sekejap, mata air manis menyembur keluar dari tanah, memantulkan cahaya bulan di langit. Cukup menarik. Zhang Fan diam-diam memuji. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat melihat bahwa metode yang digunakan oleh gadis ini sebenarnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Baik telapak tangan sebelumnya maupun hentakan berikutnya, semuanya mengenai titik lemah, tempat air mengalir, dan pada saat yang sama, gerakan tangan dan kakinya mengandung kekuatan magis, menggerakkan kekuatan urat air di dekatnya, yang sungguh misterius. Mengenai apa yang Yuyu ingin lakukan, dia punya gambaran kasar tentangnya. Santai saja mau mandi kaki, jangan mengintip. Ibu bilang hanya ayahku yang boleh melihat, kalau ada orang lain yang melihat, aku akan mencungkil matanya. Saat mengucapkan kata-kata kejam seperti mencongkel mata, Lei Sureli juga mengulurkan dua jari putihnya, tetapi itu tidak membuat orang merasa galak, jijik, dan imut. Mandi kaki. Zhang Fan tersenyum, bersandar, dan bersandar pada batang pohon di belakangnya, membiarkan pikirannya melayang. Bertahun-tahun yang lalu, Lei Sureli berjalan di dunia tanpa alas kaki, mengenakan pakaian putih. Apakah dia juga akan membasu kakinya di mata air yang jernih di bawah cahaya bulan seperti itu? Pikiran ini tampak seperti kilatan cahaya, namun bagaikan kilat di malam hari, yang seketika menerangi segalanya. Tidak. Apa maksudnya? Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya. Nama, Lei Sureli, seperti sepasang tangan putih, membuka pintu, baik di dalam maupun di luar. Ketika dia mendongak, bulan perlahan tertutup oleh awan dan kabut yang melayang entah kapan, dan hanya cahaya bintang yang tersisa, menyinari gadis muda yang sedang mencuci kakinya di depannya. Perasaan yang seperti bisikan tanpa suara tiba-tiba memenuhi hatinya. Dia bangkit, melangkah, dan muncul di samping Lei Sureli. Seolah menanggapi tindakannya, awan-awan di langit tiba-tiba menghilang, dan bulan kembali menjulurkan kepalanya, langsung terpantul di musim semi yang cerah di hadapannya. Sepasang kaki kecil yang putih, lembut, dan ramping bergoyang lembut di bawah sinar musim semi yang jernih, menggelitik cahaya bulan, memancarkan kilauan, terjerat dalam cahaya bulan, pelan dan nakal. Bertahun-tahun lamanya, setelah mengalami begitu banyak hal, hati Zhang Fan sudah lama menjadi sekeras besi, tetapi ketika dia melihat sepasang kaki yang putih dan lembut ini, pikirannya tak dapat berhenti kembali kelebih dari seratus tahun yang lalu. Keindahan yang memukau di lembah tanpa pulang, keindahan yang menawan dan lembut di lembah kecil yang ramai, bagaikan kabut, tak terlihat dan tak berwujud, tak mampu bubar. Zhang Fan duduk di samping Lei Sureli tanpa bersuara. Gadis yang tadi memperingatkan semua orang untuk tidak melihat kini terdiam, kepalanya menunduk, seolah-olah dia sedang fokus membasu kakinya, tidak menyadari dunia luar. «Santai saja, apakah Lei Suo ibumu?» Zhang Fan menatapnya dengan sedikit rasa bersalah dan memanjakan di matanya. Dibandingkan dengan perasaan intim yang dia miliki sebelumnya, itu bahkan lebih jelas. «Ya, suara rendah dan tak terdengar datang dari gadis di depannya, seperti bisikan. Indigo kolar, santai saja hatiku, meski aku tak pergi, Zining takkan bersuara». Zhang Fan mendesah, tatapan memanjakan di matanya semakin intens. Sambil melantunkan mantra, dia mengulurkan telapak tangannya dan membelai rambut indah gadis itu dengan lembut. Malam itu di lembah kecil itu, ketika seorang pria dan seorang wanita sedang berbagi kata-kata sepenuh hati, dia pernah mengatakan hal ini. Awalnya itu hanya bisikan antara kita saja, tetapi siapa sangka ternyata Lei Suo mengingatnya dengan kuat di dalam hatinya, bahkan menamai putrinya dengan nama itu. Kalau dipikir-pikir, kalau anak laki-laki, dia akan memanggilnya, «Zijin, betul. Itu nama yang bagus». «Ya». Sementara Zhang Fan tenggelam dalam pikirannya, Lei Sureli tampak sedikit tidak nyaman dengan keintimannya. Dia menggeliat sedikit, lalu berhenti bergerak, seolah-olah dia menikmati perasaan seperti ini. «Gadis bodoh, kau sudah lama mengenaliku». «Ya, Anda sangat mudah dikenali. Ibu punya potret di sana dan sering membicarakannya. Telingaku sudah terlalu sering mendengarnya hingga kapalan terbentuk di sana. «Haha, kalau begitu mengapa kamu mengatakan orang tuamu sangat berkuasa?» «Hei-hei, ibuku memang sangat kuat, tapi dia bilang ayah lebih kuat lagi, jadi mereka berdua sangat kuat». «Mengapa kamu tidak memberitahu ayah sekarang?» Ini adalah pertama kalinya Zhang Fan menggunakan istilah, «Ayah». Berbeda dengan saat ia menghadapi Jin Ke R. Saat itu, ia hanya merasa sedikit bersalah, sedikit kasihan, tetapi sekarang ia merasakan perasaan seorang ayah di dalam hatinya. Setelah hening sejenak, Lei Sureli mengangkat kepalanya. Wajah cantiknya tampak tersenyum, tetapi senyum di matanya mengandung sedikit air mata. Dia berkata, «Aku tidak tahu harus berkata apa». Berbaring di pelukan ayah dan menangis. «Santai tidak akan». Gerakan Zhang Fan terhenti sejenak, lalu tiba-tiba bereaksi. Lei yang tidak muda lagi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melangkah keluar rumah dan melihat dunia. Saat menghadapi musuh, dia kurang lebih mewarisi sebagian sikap Lei Sureli, tetapi bagaimanapun juga, itu berbeda. Dari segi pengalaman, dia masih gadis kecil yang tidak mengerti banyak. Tidak aneh jika dia bingung sejenak. «Aduh, gadis konyol». Zhang Fan tersenyum lembut dan memeluk kepala kecilnya, menggendong putrinya yang baru pertama kali dilihatnya selama seratus tahun dalam pelukannya. «Tidak perlu. Mulai hari ini, kamu bisa menemui ayah kapan saja. Di masa depan, jika ada yang berani membuatmu menangis, ayah akan membuat mereka tidak bisa menangis selama sisa hidup mereka». Angin sepoi-sepoi yang sejuk, cahaya bulan yang terang, dan desiran pepohonan di kejauhan, menyatu membentuk malam reuni antara ayah dan anak perempuannya. 723. Saat ayah dan anak perempuan itu bertemu, pada suatu malam yang berangin dan diterangi cahaya bulan. Kegembiraan, menjelang pertempuran yang menegangkan, mengalir melalui hati setiap orang seperti air. «Anak, maksudmu ini putrimu». Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya tidak tahan lagi. Dengan, swis lengan dan kakinya yang tua bergerak cepat. Dalam sekejap, dia tiba di depan Zhang Fan dan putrinya dan menatap mereka dengan penuh semangat. Lelaki tua yang malang itu telah lama mendengarkan di samping. Hatinya gatal. Ketika debu akhirnya mengendap, ia bergegas menghampiri. Zhang Fan mengangguk sambil tersenyum dan berkata kepada Yu Yu, «Gadis, cepat sapa leluhur». Leluhur. Pada saat ini, Yu Yu tampak berbeda dari penampilan malu-malu yang dimilikinya ketika dia tidak tahu bagaimana mengenali ayahnya. Dia tiba-tiba melompat dan memanggil dengan manis. Dia tidak lupa untuk secara alami mendukung lelaki tua itu. Setelah beberapa patah kata, dia mulai bertindak genit. Dia tidak lupa menggoda Xiaolong untuk memanggilnya kakak senior. Lelaki tua itu telah hidup selama 200 tahun, tetapi ia tidak menyangka akan memiliki keturunan. Hal ini membuat lelaki tua itu begitu bahagia hingga ia tidak dapat menutup mulutnya sepanjang malam. Bukannya dia tidak ingin menjadi leluhur buyut, tetapi kultifator abadi memang selalu langka. Kultifator laki-laki boleh saja, tetapi kelahiran seorang kultifator perempuan sebenarnya adalah masalah yang menghabiskan banyak vitalitas dan merusak fondasi mereka. Setiap kultifator abadi yang memiliki sedikit masa depan tidak akan mau melakukannya. Lelaki tua itu tak dapat meminta lebih. Ia tak menyangka kejutan sebesar itu akan datang padanya begitu ia menginjakan kaki di tanah kelahirannya. Lelaki tua itu begitu bahagia hingga hampir mengeluarkan semua barang miliknya sebagai hadiah ucapan selamat. Zhang Fan melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Semangat kepahlawanan di dadanya tidak hanya tidak hilang karena ini, tetapi juga seperti mendaki awan, naik dengan mantap. Ini waktu yang tepat. Ini adalah saat ketika kultifasinya meningkat pesat dan dia memiliki kekuatan untuk melindungi anaknya. Ini adalah saat ketika dia kembali ke tempat asalnya dan benar-benar menonjol di seluruh dunia kultifasi abadi. Dia ingin semua orang menyebutkan provinsi kin dan sekte karakteristik Dharma dan mengenalnya, Zhang Fan. Baru pada saat inilah ketika anaknya lahir, ia dapat berkata dengan yakin, siapapun yang berani membuatmu menangis, aku akan membuatnya tidak bisa menangis seumur hidupnya. Begitu mendominasinya dia. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika keluarga Zhang berada pada titik terlemahnya, dia, Zhang Fan, masih mampu mengandalkan restu dari para tetua untuk memiliki titik awal yang lebih baik. Sekarang, setelah 100 tahun kultifasi dan akumulasi yang pahit, dia akan memukau dunia dengan satu prestasi gemilang, dan dia tentu akan mampu memberikan kepada keturunannya keberuntungan abadi yang lebih baik. Lebih-lebih lagi, Zhang Fan tersenyum dan berpikir dalam hati, benar-benar mirip. Sekarang Yu Yu telah menghilangkan rasa canggung dan malunya, dia segera menunjukkan sikap seorang penggoda kecil yang diwarisi dari Ceruo. Mulutnya manis dan pikirannya bersemangat. Dia bisa membuat orang tertawa hanya dengan beberapa kata. Dia juga jarang terlihat bersama orang luar. Dia jauh lebih pintar daripada Xiaolong yang jujur, jadi tidak perlu khawatir dia akan menderita kerugian apapun. Kemudian, seolah tengah memikirkan sesuatu, Zhang Fan melambaikan tangannya dan berkata, Yu Yu, kemarilah. Oh, ayah, aku akan segera ke sana. Gadis kecil itu buru-buru menyimpan hadiah pertemuan pertama yang telah dijarahnya dari orang-orang sebelum ia melompat kembali ke sisi Zhang Fan. Yu Yu, apa yang terjadi dengan kultifasimu? Zhang Fan memegang tangan putrinya dan memintanya untuk duduk di sebelahnya sebelum bertanya. Kekuatan Yu Yu yang sebenarnya kira-kira berada di sekitar tahap akhir Foundation Establishment, dan bahkan ada celah tertentu antara itu dan tahap puncak. Jika tidak, saat berhadapan dengan dua kultifator Foundation Establishment, dia tidak perlu membawa mereka ke formasi untuk bergerak. Hal ini seharusnya tidak terjadi. Dengan Si Ruo sebagai ibunya di Enchanted Road, hari-harinya seharusnya tidak sulit. Bahkan Xiaolong, yang bakatnya sebanding dengannya, memiliki tingkat kultifasi yang mirip dengannya, yang tampak sedikit aneh. Ibu tidak mengizinkan Yu Yu minum pil obat apapun. Ibu juga mengatakan bahwa sebelum akhir periode penyegelan gunung seratus tahun, sebelum ayah kembali ke Kinsu, aku tidak diizinkan mencoba membentuk inti tubuhku. Yu Yu mengerutkan bibirnya seolah-olah dia sedikit dirugikan, tetapi segera menjadi bersemangat lagi. Dia mengeluarkan dua pisau lengkung yang dia gunakan untuk melawan musuh dan memberi isyarat di tangannya. Cahaya bulan dan cahaya bintang yang terpantul di langit terpantul ke mata water kilin, yang berguling-guling di tanah tidak jauh dari sana. Melihat penampilannya yang lucu saat menyentuh matanya dengan bingung, dia tidak bisa berhenti tertawa. Mata yang menawan. Melihat pisau lengkung itu lagi, Zhang Fan juga menyadari bahwa ini adalah senjata spiritual yang pernah digunakan Siruo di masa lalu. Sudah terlalu lama berlalu, dan Siruo tidak sering menggunakannya saat itu, jadi dia tidak langsung mengenalinya. Pada saat yang sama, dia juga memahami usaha keras Siruo. Dia tidak membiarkannya mencoba membentuk intinya karena dia takut jika dia benar-benar berhasil, hasilnya tidak akan baik. Alasannya sangat sederhana. Pewarisan Dharma dari Sekte karakteristik Dharma awalnya lebih sulit seiring dengan semakin tingginya kultivasi seseorang. Jika seseorang mencapai tahap puncak inti emas, karena keseimbangan Yin dan yang dalam tubuh, mustahil untuk mewariskannya. Ada pun tidak membiarkannya menggunakan pil obat, itu agar Yuyu dapat memperkuat fondasinya dan memurnikan kultivasinya, yang mana kurang lebih akan mengurangi kesulitannya. Dia ingin putriku masuk Sekte Karakteristik Dharma. Setelah memikirkan ini, dia sangat jelas tentang apa yang direncanakan Siruo. Dia tidak tahu apakah Sekte Karakteristik Dharma ada di zaman kuno atau apa statusnya. Catatan kuno Sekte tersebut juga tidak jelas tentangnya, tetapi di dunia kultivasi abadi saat ini, itu jelas merupakan Sekte teratas. Ini bukan hanya karena Sekte Karakteristik Dharma telah beroperasi selama puluhan ribu tahun, tetapi karena kekuatan supernatural unik Dharma. Dalam situasi saat ini di mana Kiroh tidak sebanyak di zaman kuno, hal itu memungkinkan para kultivator abadi dengan karakteristik Dharma untuk memiliki beberapa kekuatan supernatural yang hebat. Apakah itu untuk melindungi hidup mereka atau untuk mengejar perkembangan lebih lanjut, mereka memiliki keunggulan dibandingkan Sekte lain. Keberhasilan pada akhirnya bukanlah sebuah kebetulan. Sebuah Sekte yang memiliki warisan puluhan ribu tahun dan semakin kuat dari hari ke hari memiliki karakteristik uniknya sendiri. Meskipun jalan ajaib tidak buruk, suasananya tidak bagus, dan tidak sebaik fondasi Zhang Fan di Sekte Karakteristik Dharma. Tentu saja, semua ini didasarkan pada fakta bahwa Zhang Fan dapat membuat kemajuan besar dalam 100 tahun ke depan dan memiliki suara dalam Sekte Karakteristik Dharma. Jika bukan karena ini, tidak akan mudah merekrut murid yang tumbuh di jalan ajaib ke dalam Sekte tersebut. Dia benar-benar percaya padaku. Zhang Fan tersenyum tipis lalu mengesampingkan masalah itu. Dengan kekuatan Naschen Sol-nya saat ini, dia secara alami akan menjadi sesepuh Naschen Sol saat kembali ke Sekte. Ini hanya masalah kecil. Yu Yu, jangan khawatir. Dengan fondasi yang kamu miliki saat ini, kamu akan segera maju pesat. Setelah menenangkan putrinya, Zhang Fan mendonga dan melihat langit berangsur-angsur memutih. Cahaya matahari tampak terus bersinar tanpa suara, menunggu saat ia akan muncul dari cakrawala dan menyinari dunia. Ayo pergi, ayo pergi. Gunung naga tersembunyi. Begitu dia mengatakan itu, seolah-olah ada pertanda surgawi, matahari merah muncul dari jauh dan mendekat. Kabut menghilang dan cahaya bersinar di mana-mana. Langitnya cerah. Gunung naga tersembunyi hanya berjarak beberapa ratus mil dari daerah pesisir Kinzou. Dilihat dari atas, pegunungan yang berdiri sendiri itu berada di dataran seperti naga surgawi yang berjongkok di tanah. Tempat ini tidak ada sebelum Zhang Fan meninggalkan Kinzou seratus tahun yang lalu. Oleh karena itu, baik dia maupun Xiangming, mereka belum pernah mendengarnya. Menurut informasi yang Yu Yu peroleh dari penduduk setempat, beberapa dekade lalu, urat bumi di kejauhan retak dan gunung berapi meletus. Cahaya meletus dari tanah, menembus langit dan bumi. Lahar menyembur keluar dan menutupi ratusan mil. Kemanapun ia lewat, itu seperti pemandangan dari neraka dan semua makhluk hidup musnah. Letusan gunung berapi kali ini sangat aneh dan tiba-tiba, bahkan para kultifator abadi yang indra spiritualnya jauh melampaui orang biasa tidak menyadari sesuatu yang aneh. Bahkan, banyak kultifator di dekatnya yang terkubur di dalamnya. Saat itu, separuh langit berubah menjadi merah seperti akan terbakar. Asap dan debu dari gunung berapi juga berkumpul menjadi awan gelap tebal yang menghalangi sinar matahari. Hujan asam turun dan tidak hilang selama berbulan-bulan. Bencana alam yang tiba-tiba itu telah menyebabkan banyak sekali manusia dan hewan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Sulit juga untuk mengatakan berapa banyak kota dan desa yang tenggelam oleh asap dan debu yang jatuh. Singkatnya, itu adalah bencana alam yang hanya terjadi sekali dalam ribuan tahun. Gunung Naga Tersembunyi ini adalah jajaran pegunungan yang terbentuk oleh bencana alam ini. Konon pada saat itu bumi retak dan kerak bumi terkompresi. Bumi melengkung seperti naga yang dapat terbang ke sembilan langit kapan saja. Ada pula batu-batu raksasa yang terdorong ke langit oleh kekuatan dahsyat letusan gunung berapi yang jatuh di puncak area yang melengkung itu. Seperti kepala naga yang terperangkap di rawa, menatap ke langit dan merindukan laut. Sungguh hidup dan nyata. Kepala naga itu ganas dan tubuhnya menggeliat. Ia seperti naga surgawi yang sedang berhibernasi di tanah. Inilah gunung naga tersembunyi yang kini menjadi medan perang. Pada saat ini, langit baru saja mulai cerah. Langit di atas gunung naga tersembunyi sudah dipenuhi cahaya dan bayangan. Terdengar deru angin dan gemuruh. Semua jenis cahaya spiritual meledak dan mewarnai langit bersaing dengan terbitnya matahari. Di langit di atas gunung naga tersembunyi, ratusan kultifator abadi tersebar seperti bintang di papan catur. Mereka saling bersaing. Dari waktu ke waktu, terdengar teriakan, ratapan sebelum kematian, dan raungan panjang ke langit. Itu seperti panggung besar yang menunjukkan kekejaman dunia kultifasi abadi. 1-2-3 Ketika ayam jantan berkokok, langit berubah menjadi merah, dan matahari pun terbit. Dalam waktu kurang dari satu jam, para penggarap abadi, yang terlalu tinggi dan perkasa di mata manusia, jatuh dari langit satu demi satu tanpa daya. Mereka yang sedikit lebih baik berubah menjadi karung compang kemping, dan mereka yang kurang sengsara bahkan tidak memiliki tubuh utuh yang tersisa. Pertarungan tragis di bawah ini tidak menarik perhatian semua orang. Ratusan penggarap abadi yang masih memiliki energi cadangan menatap ke langit. Mata mereka berkedip-kedip seolah ada sesuatu seperti magnet yang dengan kuat menarik pandangan mereka. Ledakan Terdengar suara seperti tangisan burung phoenix dan tangisan bayi. Diikuti oleh suara ledakan, seperti bola api yang membakar langit dengan ganas. Akhirnya, berubah menjadi gemuruh yang menggetarkan bumi. Hanya ada beberapa orang di bawah yang masih memiliki sedikit energi. Mereka memperlambat gerakan dan menatap dengan saksama, tidak ingin melewatkan pemandangan itu. Pada saat itu, seekor burung vermilion yang terbakar dengan api nanmingli terbang lewat seolah ingin membakar seluruh dunia. Tepat di depan naga api vermilion bird, ada seorang lelaki tua yang kulit dan pakaiannya hitam pekat. Hanya matanya yang bersinar terang seperti burung hantu malam. Dia berdiri di udara. Tepat saat burung vermilion hendak menerkam lelaki tua itu dan mengubahnya menjadi debu, sungai bawah tanah yang gelap gulita tiba-tiba muncul di kaki sebuah gunung kecil. Ada fluoresensi di sana, seperti naga yang melilit. Sungai itu membungkus seluruh gunung kecil di dalamnya dan menariknya. Di depan vermilion bird, sungai bawah tanah melonjak dan gunung terisolasi membentang di seluruh dunia. Di tengah gemuruh yang menggetarkan bumi, cincin api yang membara melilit gunung dengan erat. Dalam sekejap, burung vermilion berteriak dan gunung itu langsung hancur, berubah menjadi asap dan debu yang berhamburan kemana-mana. 724. Lingkaran burung vermilion adalah harta dharma terbaik. Harta ini dibuat dengan menggabungkan semua pengetahuan wujud dharma burung vermilion milik Namung Wuang, mantan kultifator alam formasi inti nomor satu di antara tiga sekte di Provinsi Kin. Harta ini sangat kuat sehingga tidak kalah dengan harta Numinous biasa. Vermilion berthub sudah ada di sini, begitu pula Namung Wuang. Di langit, api berkobar, seolah-olah udara kehampaan juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk api nanmingli. Setengah dari puncak gunung yang besar meleleh menjadi lava, dan orang-orang di bawahnya tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Setengah lainnya hancur menjadi bubuk dan berhamburan ke bawah, seperti debu setelah letusan gunung berapi. Suara mendesing. Lingkaran burung vermilion mengembun sedikit dan memperlihatkan wujud aslinya di langit. Kemudian berubah menjadi sinar api dan terbang menjauh. Prosesnya sangat cepat. Orang-orang hanya melihat lingkaran burung vermilion berubah menjadi merah dan ditutupi pola misterius yang tampak hidup. Dalam sekejap, ukuran lingkaran burung vermilion berubah, dan kekuatannya mengejutkan. Selain itu, mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Suara gemetar itu seperti teriakan burung vermilion. Sebuah tangan kokoh terulur dan menangkapnya dengan mudah. Namung Wuang Namung Wuang bukan satu-satunya yang muncul. Ada juga area merah yang menutupi radius ratusan meter di sekelilingnya. Ada seekor burung vermilion di langit, merentangkan sayapnya dengan anggun dan malas. Potongan-potongan besar sutra yang terbuat dari api nanming li murni jatuh dari sayapnya yang terbentang seperti rumbai, hampir menutupi seluruh area. Burung vermilion ini bukanlah ilusi yang terbuat dari kiroh murni. Sepertinya binatang ilahi burung vermilion telah melewati penghalang waktu dan ruang, melewati ratusan ribu tahun, dan muncul di dunia manusia. Wujud Dharma, burung merah dari selatan. Selain wujud Dharma dari sekte karakteristik Dharma, tidak ada wujud Dharma lain yang memiliki daya tarik dan kekuatan seperti itu. Wujud Dharma itu merenggangkan tubuhnya dengan malas, seolah-olah sudut dunia sedang berguncang. Binatang api ilahi adalah pemimpin semua burung. Bagaimana mungkin ia tidak ditemani oleh ratusan burung? Di bawah burung vermilion, api nanming li menyala di mana-mana. Setiap kali meledak, api akan mengembun menjadi ratusan burung dan binatang iblis di bawah komando burung vermilion. Daerah yang luas itu adalah wilayah vermilion ber, tanah milik ratusan burung. Wilayah ilahi seratus burung vermilion ber. Setelah seratus tahun berkultivasi dengan tekun di pegunungan dan mengabaikan dunia luar, mantan kultivator nomor satu tahap pembentukan inti akhirnya mencapai puncak tahap jiwa baru lahir. Mereka yang mampu bersaing dengannya tentu saja adalah para master taois jiwa baru lahir dari tiga kota bawah tanah. Pada saat ini, puncak gunung kecil itu telah hancur berkeping-keping, dan debu samar telah menyebar, memperlihatkan sosok manusia hitam pekat tidak jauh di belakangnya. Terlepas dari sesekali terlihatnya gigi putihnya yang putih bersih dan mata berbinar layaknya burung hantu malam, orang ini tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan kegelapan. Domain kekuatan ilahi jiwa baru lahirnya memiliki gaya yang sama dengannya. Sungai gelap yang sebelumnya mengelilingi puncak gunung kecil dan mencabutnya, menghalangi serangan kelompok burung vermilion, kini mengalir kembali ke sisi lelaki tua hitam pekat itu seperti naga air. Sungai itu melingkari tubuhnya, mengalir tanpa henti. Di dalam kegelapan hitam pekat yang menelan semua cahaya, cahaya dingin yang berkilauan akan muncul dari waktu ke waktu. Cahaya itu seperti embusan angin, tetapi juga seperti sungai gelap yang telah mengalir selama jutaan tahun, membawa bubuk batu berpendar yang tak terhitung jumlahnya. Inilah domain kemampuan ilahi jiwa baru lahir orang ini, domain kemampuan ilahi sungai gelap. Dia berbeda dengan Namong Wuang. Domain kekuatan ilahi jiwa baru lahir milik Namong Wuang didasarkan pada wujud Dharma Burung Merah, tetapi domain kekuatan ilahi jiwa baru lahirnya juga nyata, tidak seperti penggarap jiwa baru lahir sempurna biasa, yang terbentuk dari udara tipis. Inti masalahnya adalah sungai bawah tanah ini. Sungai gelap sempurna, Wuang akan mengakhiri semuanya denganmu di sini hari ini. Mari kita lihat apakah api burung vermilion ku padam, atau apakah sungai gelapmu mengering. Setelah Namong Wuang menyingkirkan vermilion bird band, ia terus meningkatkan kekuatan wujud dharmanya, dan seluruh domain kekuatan ilahi vermilion bird menjadi sepadat dunia api dan ratusan burung yang sebenarnya. Namun, ia tidak langsung menyerang. Meskipun nada bicaranya acuh-ta'acuh, namun kesombongan dan sikap acuh-ta'acuh yang menyertai suaranya yang tidak keras serta emosinya yang tidak bersemangat menyebar ke seluruh medan perang gunung naga tersembunyi. Dia telah menjadi sosok yang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya selama ratusan tahun, dan bahkan seorang kultifator jiwa baru lahir sempurna tidak dapat menghentikannya. Pada saat ini, kesombongan Namong Wuang, yang tak tertandingi di antara rekan-rekannya, tidak diragukan lagi ditunjukkan padanya. Penggarap sempurna sungai gelap, air melawan api, dan kegelapan melawan cahaya. Karena sungai gelap memiliki keunggulan, bagaimana mungkin aku tidak ikut bermain. Dark River Perfected Cultivator tiba-tiba menyerang sambil tertawa panjang. Dengan lambayan tangannya, seluruh Dark River Divine Power Domain memudar hingga 70%, dan sebuah sungai gelap muncul. Seperti pita neon hitam pekat, sungai itu melilit tangannya saat dia berkata dengan santai, dengan menggunakan Water Eye sebagai fondasi selama 300 tahun, aku memadatkan sungai gelap bawah tanah sebagai harta Dharma dan menggunakannya untuk memperoleh pencerahan untuk memasuki Naschen Sol Realm. Orang jenius sepertimu tentu tidak akan mengerti kesulitannya. Hari ini, aku akan membuatmu, namang uang, mengerti bahwa lebih baik melangkah selangkah demi selangkah daripada meraih langit dalam satu langkah. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Menyerang dengan kata-kata, menunjukkan tekat seseorang. Setelah beberapa kalimat, sungai gelap itu melonjak dan terbang keluar dari tangannya seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Sungai itu melonjak keluar dan melonjak ke seluruh Naschen Sol Domain, menyebabkan seluruh dunia menjadi gelap seolah-olah semua cahaya telah tersedot ke dalam sungai gelap selama ratusan juta tahun. Namang uang adalah orang yang sangat sombong sehingga dia bahkan tidak mau berdebat dengan Dark River Perfected Cultivator. Sambil menyeringai, dia mengepalkan tinjunya, dan gelang burung Vermillion bergetar seolah-olah akan terlepas dari tangannya kapan saja. Wujud Dharma burung Vermillion bahkan menimbulkan gelombang di domain 100 burung Vermillion dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Dalam sekejap, seluruh dunia seakan terbagi menjadi dua oleh kekuatan luar biasa dari dua kultifator jiwa baru lahir yang sempurna. Separuhnya berwarna merah tua, dunia api, separuhnya lagi gelap, dunia sungai gelap. Melihat kedua kultifator jiwa baru lahir sempurna itu akan bertarung hidup dan mati, ekspresi semua orang berubah. Mereka semua ingin pergi dan menjauh sejauh mungkin. Sungguh lelucon. Jika mereka tidak mengendalikan akibatnya dengan benar, bahkan gunung pun akan hancur. Bukankah tinggal di medan perang antara Naschen Sol Perfected Cultivator sama saja dengan mencari kematian. Semua orang memiliki pemikiran yang sama. Terlepas dari apakah mereka berada di tengah pertempuran atau terpisah, kedua belah pihak menarik kekuatan mereka dan ingin mundur. Tepat saat semua orang tergesa-gesa menghindar dan dua penggarap jiwa baru lahir sempurna di atas mereka hendak menyerang, perubahan aneh menyebar antara langit dan bumi secara tak kasat mata. Pertama, ada melodi surgawi yang merdu dan bertahan tanpa henti, seolah gerbang surga telah terbuka dan para peri tengah bernyanyi dan menari. Hah! Dark River Perfected Cultivator menarik kekuatan supernatural mereka pada saat yang sama. Seluruh Naschen Sol Domain tiba-tiba membeku, dan mereka melihat ke arah Cakrawala Timur hampir pada saat yang bersamaan. Di sana, saat alunan melodi surgawi makin keras, suara-suara tak terhitung banyaknya yang terdengar seperti bintang jatuh yang melesat di langit bisa terdengar samar-samar. Apa yang muncul bersamaan dengan suara-suara ini adalah kegelapan tiba-tiba di ufuk timur. Kegelapan ini bukanlah kegelapan yang dialami Dark River Perfected Cultivator, di mana tidak ada sinar matahari atau cahaya bulan di bawah tanah. Sebaliknya, itu adalah perasaan matahari terbit yang tiba-tiba terhalang oleh awan gelap, seolah-olah hari yang cerah tiba-tiba jatuh ke langit berbintang tanpa bulan. Itu bukan sekadar perasaan. Mereka yang memiliki mata tajam sudah dapat melihat bahwa langit berbintang yang luas telah menggantikan langit yang jernih seperti air yang mengalir. Sebuah sudut langit telah muncul di timur dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, semua orang menyadari keanehan itu. Langit yang cerah beberapa saat lalu telah menghilang, bintang-bintang di langit berputar sesuai lintasan yang telah ditentukan. Nebula membentang di Cakrawala, dan bintang-bintang jatuh melesat di langit seolah-olah waktu telah terbalik. Langit berbintang dari tadi malam muncul kembali, dan sangat dekat dengan yang sekarang. Rasanya seolah-olah seseorang dapat mengulurkan tangan dan memetik bintang-bintang di langit. Aura seseorang mengiringi langit berbintang. Dalam sekejap, aura itu menyebar ke seluruh medan pertempuran tempat ratusan orang bertempur dan diperhatikan oleh para ahli. Itu dia. Pada saat yang sama, Namung Wuang dan Dark River Perfected Cultivator bereaksi pada saat yang sama. Sebagai penggarap kesempurnaan jiwa baru lahir yang paling dekat dengan demonstrasi Zhang Fan kemarin, bagaimana mungkin mereka berdua tidak menyadarinya. Hanya saja mereka saling menahan diri. Selain itu, lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu, jadi mereka tidak melanjutkan untuk menyelidiki. Dibandingkan dengan pihak lain, Namung Wuang tahu lebih banyak. Paling tidak, dia tahu bahwa orang yang datang adalah seorang kultivator dari sekte karakteristik Dharma miliknya. Siapa sebenarnya dia? Situasinya sangat jelas. Kultivator jiwa baru lahir sempurna yang tiba-tiba muncul entah dari mana jelas merupakan kultivator generasi muda yang tidak punya waktu untuk kembali ke sekte ketika sekte tersebut menyegel dirinya sendiri seratus tahun yang lalu. Dia mengalami pertemuan kebetulan lainnya dalam seratus tahun terakhir, dan benar-benar telah mencapai alam jiwa baru lahir seperti para ahli terkenal di sektanya. Jawabannya akan segera terungkap. Langit berbintang yang tak berbulan tiba-tiba menutupi radius beberapa mil. Bahkan sinar matahari pun tampak menghindarinya. Sejauh mata memandang, orang dapat melihat bahwa langit dan bumi terpisah. Beberapa mil jauhnya, matahari masih bersinar terang, dan dalam beberapa mil, hanya bintang-bintang yang menyilaukan. Tepat saat bintang-bintang di langit mulai stabil dan pandangan semua orang terfokus ke arah timur, tiba-tiba terdengar suara siulan panjang disertai teriakan burung gagak di langit. Ini. Seorang wanita cantik yang anggun dan menyendiri, yang tampak menyendiri dari dunia, mengerutkan kening. Dia tampak memikirkan seseorang, tetapi dia tidak berani mempercayai penilaiannya sendiri. Ji Zhiyun, satu-satunya anak ajaib di generasinya dari Luan Xiang dan Feng Ji. Saat itu, tingkat kultifasinya berada pada tahap akhir alam formasi inti, dan dia hanya selangkah lagi menuju puncak alam formasi inti. Itu kakak senior Zhang. Karakteristik Dharma Bambu Bayangan, bayangan yang bergoyang, Tuan Mudalin Shen yang luar biasa. Mantan rekan sektenya dan mereka yang tahu tentang Zhang Fan semuanya terkejut, ragu, atau kagum. Ekspresi mereka semua berbeda, dan mereka semua menatap satu-satunya titik terang di kegelapan langit berbintang. Zhang Fan. Mendengar diskusi para kultifator sekte karakteristik Dharma di bawah, ekspresi Namung Wuang tiba-tiba berubah. Ada ekspresi yang tak terlukiskan di wajahnya. Seorang kultifator pendirian yayasan dari seratus tahun yang lalu kini berdiri di posisi yang sama dengannya. Ia telah diasuh oleh sekte tersebut selama ratusan tahun, dan ia dikenal sebagai seorang jenius. Ia telah bekerja keras untuk menjadi karakteristik Dharma teratas, tetapi sekarang hal itu tampak seperti lelucon. Di bawah tatapan rumit semua orang, matahari tampak terbit dari timur. Cahayanya lebih terang dari siang hari, dan tiba-tiba muncul di atas langit berbintang yang luas. Pada saat itu, Guntur mengguncang sembilan dataran, dan kilat menyambar. Gerbang surga tiba-tiba terbuka. Musik surgawi terus terdengar, dan bidadari-bidadari menaburkan bunga. Dari gerbang surgawi, sesosok tubuh berpakaian hitam melangkah keluar. Setelah seratus tahun, ia sekali lagi muncul di hadapan para penggara Provinsi Kin. 725 Guntur mengguncang sembilan dataran, dan kilat menyambar tinggi. Cahaya kemasan bersinar seperti cermin, dan bendera perang bersinar seperti matahari. Dalam sekejap, seolah-olah matahari merah terbit perlahan di langit berbintang yang luas. Di bawah sinar matahari merah, dua menara berdiri tegak. Gerbang surgawi terbuka lebar, dan bidadari-bidadari menaburkan bunga. Musik surgawi berkumandang di udara, dan hujan turun dari langit dalam bentuk mutiara. Kesungguhan itu sungguh menakjubkan. Di gerbang surga, di bawah cahaya dan bayangan yang luar biasa, roda matahari tergantung di belakang kepala Zhang Fan, dan ada awan berwarna-warni di atasnya. Dia perlahan berjalan keluar. Setelah 100 tahun, dia secara resmi muncul di hadapan semua orang di dunia kultifator di Qin Zhou. Di atas awan-awan yang penuh keberuntungan, sembilan planet yang bertengger di matahari berubah menjadi pohon fusang. Lonceng Donghuang bergoyang meskipun tidak ada angin. Suara lonceng yang samar-samar itu terngiang di telinga orang-orang, seolah-olah berdenging di kedalaman jiwa mereka. Di samping pohon fusang dan lonceng Kaisar Timur terdapat gambar Dharma Gagak Emas. Gambar itu berdiri di dahan pohon fusang, seolah-olah berdiri di atas matahari itu sendiri. Gambar itu melebarkan sayapnya sedikit dan memandang dunia dengan jijik. Hanya dengan melihatnya sekilas saja sudah cukup untuk membuat rambut seseorang berdiri tegak, seolah-olah gambar itu dapat menembus ke dalam lubuk hati seseorang dan membuat seseorang bersujud. Mengejutkan? Sangat mengejutkan. Keheningan. Dunia seakan sunyi, dan angin tak berani menderu. Hanya suara Zhang Fan yang bergema di dunia. Zhang Fan dari sekte karakteristik Dharma. Suaranya acu tak acu, seolah sedang menjawab. Namun, di telinga orang banyak, suaranya seperti guntur di tanah kering. Itu adalah semacam kesombongan yang tidak perlu diungkapkan melalui nada atau ekspresi. Seolah-olah dia sedang memandang rendah semua makhluk hidup, seperti awan di langit, yang tidak dapat dijangkau. Ekspresi Namong Wuang dan Perfected Dark River berubah setelah mendengar itu, belum lagi para junior. Namong Wuang akhirnya memastikan identitas Zhang Fan. Rasa kehilangan yang tak terlihat yang muncul dari lubuk hatinya hampir menenggelamkannya, dan harga dirinya tidak dapat dipertahankan lagi. Dibandingkan dengannya, reaksi Daumaster Dark River bahkan lebih intens. Hampir seketika, sungai bawah tanah di Divine Ability Domain melonjak lebih cepat, seolah-olah dapat menerobos tepiannya kapan saja dan menyebar ke alam fana. Dia telah menyaksikan kekuatan Namong Wuang saat menghadapi dua Naschen Sol Perfected Being pada saat yang sama. Dia juga telah menyaksikan kekuatan Zhang Fan saat dia muncul. Tidak peduli seberapa percaya dirinya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan menang atau bahkan menang melawan dua ahli seperti itu. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Tatapannya yang waspada tidak memengaruhi tindakan Zhang Fan. Dia bahkan tidak melihat orang ini. Saat kata-katanya bergema di udara, ekspresi semua makhluk hidup berubah. Kedua belah pihak terkejut dan senang. Sebelum mereka bisa bereaksi, Zhang Fan dengan berani menyerang. Lengan bajunya berkibar, dan telapak tangannya perlahan terentang, membentuk tiga jari yang terangkat tinggi ke langit. Dalam sekejap, langit berbintang tanpa bulan yang menyelimuti radius beberapa kilometer tampaknya merespons gerakannya. Tiba-tiba menekan ke bawah, dan langit berbintang serta bumi tiba-tiba memberikan perasaan bahwa mereka berada dalam jangkauan. Dia mengangkat tangannya untuk memetik bintang-bintang dan mengguncangnya ke bawah. Lengan Zhang Fan tiba-tiba terayun ke bawah seolah-olah berasal dari bagian terdalam langit berbintang. Ledakan. Segala ketenangan, segala kemandegan, pada saat itu, hancur total. Langit berbintang yang tak berujung runtuh, dan bintang-bintang di langit pun jatuh bersama gerakan Zhang Fan. 365 siklus surgawi jatuh ke alam fana seperti meteor. Dengan kekuatan seorang Master Tao tahap jiwa baru lahir, akumulasi selama 30 tahun, dan studi mendalam tentang bintang kosmik dan awan keberuntungan, pemahaman dan penggunaan pikiran spiritual bentuk Dharma suaying starfall oleh Zhang Fan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dengan bantuan bulu-bulu emas perimoling yang tak terhitung jumlahnya, lonceng Donghuang tidak perlu berdentang, itu sealami bernapas. Pada tahap ini, wujud Dharma gagak emas akhirnya dapat disebut sebagai penguasa matahari dan penguasa bintang. Anda. Di tengah tekanan tak terbatas dari bintang-bintang yang jatuh di langit, aumannya bagaikan gemuruh guntur. Master Dark River yang sempurna. Ketika langit berbintang yang luas tiba-tiba menekan dan Zhang Fan mengangkat tangannya serta memetik bintang-bintang, wajah Master Sempurna jiwa baru lahir. Dia tidak bisa menahannya. Jika orang lain berada dalam situasi seperti ini, mereka pasti akan lebih terkejut dan marah daripada dirinya. Bintang-bintang jatuh diarahkan ke para penggarap abadi di bawah yang tidak bisa mundur tepat waktu. Master Sempurna Dark River segera memahami tujuan Zhang Fan. Jelas bahwa dia akan menyerang para penggarap abadi bawah tanah, yang sebagian besar berada di tahap pembentukan fondasi dan pembentukan inti. Jika serangan itu berhasil, kerugian ketiga kota itu tidak akan kurang dari kematian seorang Naschen Soul Perfected Master. Itulah masa depan. Kalau tidak, Namung Wuang dan Master Sempurna Dark River tidak akan ada di sini. Sekarang, melihat bahwa harapan akan berubah menjadi keputus asaan, bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas dan marah. Tetapi betapapun marahnya dia, apa yang dapat dilakukannya? Master Sempurna Dark River, yang telah berkultivasi menjadi Master Sempurna Naschen Soul, bukanlah orang bodoh. Hampir segera setelah raungan itu keluar, dia mengerahkan semua energi spiritual di tubuhnya. Naschen Soul-nya menelan energi spiritual langit dan bumi, dan wilayah kekuasaannya meledak. Sungai gelap itu menyapu seperti seekor naga. Sekarang bukan saatnya untuk bertanya atau berteriak, menyelamatkan orang lebih penting. Zhang Fan juga seorang Master Kesempurnaan Jiwa Baru lahir seperti dirinya. Saat Zhang Fan masih dalam tahap pembentukan inti, jurus, Sua Ying Starfall, sudah cukup kuat untuk melepaskan kekuatan seorang penggarap jiwa baru lahir, apalagi sekarang. Bagaimana bisa begitu mudah untuk memblokirnya? Alam dan penglihatan Master Dark River yang sempurna sudah cukup baginya untuk menilai hal itu bahkan sebelum ia menyentuhnya. Ia menggertakkan giginya dan sangat marah, tetapi ia tidak punya pilihan selain menyapu sungai gelap itu dan menyapu bersih sekitar 70% dari Immortal Cultivator bawah tanah. Kemudian, wilayah sungai gelap itu tiba-tiba mengembun dan menyusut, membungkusnya dengan erat dan 70% dari Immortal Cultivator bawah tanah dan menahan bintang-bintang yang jatuh dalam sekejap. Memotong pergelangan tangan. Reaksi yang bagus. Tindakan Master Sempurna Dark River tentu saja tidak luput dari pandangan Zhang Fan, tetapi dia tersenyum dan berkomentar seolah-olah dia orang luar, bahkan dengan sedikit pujian. Master Sempurna Dark River telah membuat penilaian paling akurat dalam sepersekian detik, seperti yang diharapkan dari seorang Master Sempurna Jiwa baru lahir. Pada saat ini, Zhang Fan telah mengambil inisiatif. Dia telah mempersiapkan diri sejak lama dan telah sepenuhnya menyiapkan teknik agung jiwa baru lahir. Bahkan jika mereka berdua bertarung secara langsung, Master Sempurna Sungai Gelap tidak akan dapat dengan mudah menghalanginya, belum lagi masih ada murid di bawah yang membutuhkan bantuan. Hampir mustahil bagi Master Sempurna Dark River untuk melawannya sendiri dan mencoba menyelamatkan semua murid atau menghancurkan teknik itu secara langsung. Jika itu terjadi, tidak ada yang tahu berapa banyak murid yang akan terluka atau terbunuh. Pilihan terbaik adalah melakukan apa yang dia lakukan sekarang, menyerahkan 30% dan melindungi 70% sisanya dengan kekuatannya. Tepat saat Daois Dark River hendak menanggapi, 365 putaran akhirnya menghantam dan mengejutkan kerumunan di bawah. Tak lama kemudian, suara yang menggetarkan bumi yang seakan menembus langit dan bumi tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, angin dan awan berubah warna dan bumi berguncang. Seluruh gunung naga tersembunyi tampak hidup kembali dan hendak mengakhiri hibernasinya. Gunung itu melesat ke langit dan berguncang hebat. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke langit dan hamparan tanah yang luas terombang ambing. Gunung itu seperti awan kuning dalam badai pasir yang memenuhi dunia. Total 365 orang musnah. Cahaya bintang yang tak terbatas meletus. Ini adalah partisipasi langit berbintang yang luas saat bintang-bintang jatuh dan runtuh. Pada saat itu, ia berubah menjadi aliran udara yang kacau yang hampir meratakan pegunungan dan menenggelamkan bumi. Pada saat itu, penampilan dunia berubah. Ketika serangan Saking Stars meledak, sebagian besar Immortal Cultivator di pihak negara Kin tidak punya waktu untuk mundur dari medan perang. Mereka masih melawan Immortal Cultivator di tanah. Di bawah serangan itu, mereka merasa sulit untuk percaya pada awalnya, dan kemudian mereka memucat karena terkejut. Pada akhirnya, mereka merasa bahwa dunia berputar-putar, seolah-olah mereka telah terlempar. Masih ada kebingungan di mata mereka, dan sebelum mereka kembali ke diri mereka sendiri, mereka telah mendarat di tanah dan meninggalkan tempat di mana kekuatan itu meledak tanpa kerusakan apapun. Ini tentu saja merupakan momen yang paling kritis. Zhang Fan mengandalkan kemahiran dan pemahamannya tentang teknik roh Dharma untuk menyingkirkan mereka dengan mudah. Pada saat ini, sebagian besar kultifator dari Provinsi Qin yang belum pulih dari keterkejutan menatap kosong ke tempat mereka berdiri beberapa saat yang lalu. Mereka terdiam dan mata mereka dipenuhi rasa takut dan kagum. Pada saat ini, kesan yang ditinggalkan Zhang Fan di hati mereka adalah sesuatu yang tidak akan dapat mereka lupakan bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika cahaya bintang dan debu menghilang, memperlihatkan pemandangan kehancuran yang penuh dengan lubang, keterkejutan seperti itu hampir menjadi ekspresi beku di wajah kebanyakan orang. Di medan perang sebelumnya, tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada anggota tubuh yang patah. 30% dari penggarap abadi bawah tanah yang ditelan oleh kekuatan dan tenggelam oleh derasnya kehancuran tampaknya telah terhapus dari dunia begitu saja, tanpa meninggalkan jejak apapun. Penghancuran, pemusnahan total. Di bawah kekuatan siklus surgawi, baik itu petani, batu, pohon. Semuanya musnah menjadi debu. Batu-batu terjal, bukit-bukit begelombang, hutan lebat, dan dataran-datar tidak lagi seperti dulu. Yang menggantikannya adalah 65 siklus surgawi yang sesuai dengan bintang-bintang di langit. Apakah ini kekuatan seorang kultifator jiwa baru lahir? Tidak ada kekurangan kultifator core formation di antara kerumunan. Selalu ada orang-orang dengan bakat luar biasa. Bukannya tidak ada yang mengira bahwa suatu hari mereka dapat mencapai alam Naschen Sol dan melangkah ke alam Naschen Sol. Mereka akan memperoleh rentang hidup seribu tahun dan sejak saat itu, mereka akan dapat bergerak bebas di dunia. Akan tetapi, saat mereka melihat pemandangan ini, sembari bergumam pada diri sendiri tanpa sadar, mereka tanpa sadar membagi diri mereka sendiri ke dalam dua ekstrim. Yang satu bertekad untuk pergi ke dinasti berikutnya. Bahkan jika mereka harus menanggung semua kesulitan di dunia, mereka tetap harus memiliki prestise dan kekuatan ini. Yang satunya lagi putus asa dan merasa bahwa hal itu berada di luar jangkauan mereka. Mereka tidak lagi memiliki harapan yang berlebihan dan menuruti hawa nafsu. Kali ini, Zhang Fan mengerahkan segenap kemampuannya dan mengambil langkah pertama untuk membangun kekuasaannya di dunia. Namun, ia tidak tahu berapa banyak kehidupan anak muda yang telah diubahnya. Tentu saja, dia tidak peduli dengan hal ini. Dia hanya tersenyum santai seolah-olah dia cukup puas dengan hasil pertempuran itu. Dia dengan santai meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke depan. Di sana, sungai bawah tanah itu bagaikan naga yang mengaum. Cahaya bintang bersinar di atasnya dan bersaing dengan cahaya neon. Dia menggunakan sungai bawah tanah ini untuk secara kuat menahan sebagian kekuatan hantaman dan melindungi 70 persen pembudidaya di belakangnya. Akan tetapi, jika dia tahu orang macam apa yang harus dia lindungi dengan susah payah. Dia mungkin akan sangat tertekan hingga dia langsung memuntahkan darah. Ayo pergi. Sungai bawah tanah itu melebar dan mengecil, langsung membuang para pembudidaya yang melindunginya. Kemudian, Master Dark River berteriak. Zhang Fan, kau berani menyerangku. Aku, Dark River, akan mengingatmu. Jika aku melewatkan hari ini, aku akan membuatmu menyesali apa yang telah kau lakukan hari ini. Suara gertakan gigi bergema di langit. Sungai bawah tanah menutupi dunia seolah-olah ingin menghalangi pengejaran Qin Zhou sebelum pergi. Namun, Zhang Fan tidak berniat mengejarnya. Dia hanya tersenyum dan berkata dengan santai, kau benar. Mereka bisa pergi, tapi kamu tidak bisa. 726. Mereka bisa pergi, tapi kamu tidak bisa. Melangkah di udara, Zhang Fan perlahan turun dari gerbang surgawi. Setiap kali melangkah, delapan karakternya bergema. Dia hanya berjarak beberapa ratus kaki dari Master Dark River, tepat di depan domain akses ilahi Dark River. Sungai yang gelap itu meluap dan cahaya neon berhamburan. Cahaya itu menyinari wajah Zhang Fan, membuatnya tampak agak muram. Namun, cahaya itu segera menghilang oleh cahaya matahari di belakangnya. Dunia tampak jernih dan cerah, awan-awan tenang dan angin bertiup lembut. Seolah-olah wajar saja jika dia berbicara. Anda. Dalam sekejap, wujud sempurnaan Xin, Namong Wuang, dan bahkan para kultifator dari negara Qin di bawah semuanya menjadi pucat. Perkataan Zhang Fan dengan jelas berarti bahwa ia ingin wujud sempurnaan Xin tetap ada. Ini berbeda dari saat Namong Wuang menantangnya bertarung sebelumnya. Saat itu, keduanya memiliki keinginan untuk bertarung. Sekarang setelah dua Naschen Sol Perfected Bang saling berhadapan, Perfected Bang an Xin jelas memiliki niat untuk mundur. Kalau begitu, apakah itu berarti Perfected Bang an Xin ingin dia tetap tinggal? Setiap Naschen Sol Perfected Bang dicemburui oleh surga, para hantu dan dewa akan menangis untuk mereka, dan akan ada hukuman kilat dari surga. Naschen Sol Perfected Bang manakah yang telah mencapai puncak yang mudah dihadapi? Mereka mungkin kalah, tetapi akan sangat sulit membuat mereka bertahan. Hmm. Betapa sombongnya. Keterkejutan di wajah an Xin yang sempurna berubah menjadi penghinaan. Ombak sungai bawah tanah melonjak di sekelilingnya, berubah menjadi gemuruh seolah-olah dibantu oleh angin kencang. Ledakan. Suara gemuruh itu menyebar jauh. Itu adalah suara derasnya air terjun dan desiran udara. Para junior dari dunia bawah tanah para kultifator langsung diselimuti oleh gelombang sungai bawah tanah. Dalam sekejap mata, mereka menerobos udara seperti bendungan yang jebol dan tidak bisa lagi dihentikan. Dia mengirim para junior menjauh dari tempat berbahaya ini. Itulah juga alasan mengapa kedua belah pihak mengirim Naschen Sol Perfected Bangs untuk bertahan. Jika terjadi kesalahan, mereka dapat melindungi murid-murid mereka dan pergi, sementara Naschen Sol Perfected Bangs sendiri dapat melindungi mereka yang mundur. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang dapat membuat mereka tetap tinggal, jadi tidak ada masalah dalam hal keselamatan. Master Daoist Dark River melakukan hal yang sama. Sungai bawah tanah membentuk pusaran air raksasa yang membentang di Cakrawala. Dia berdiri di tengahnya, jubahnya berkibar kencang. Jubahnya yang hitam pekat bersinar dengan cahaya neon, seolah-olah dia telah menjadi satu dengan sungai bawah tanah. Dengan bantuan dari Naschen Sol Perfected Bang tersebut, para imortal cultifator yang telah melarikan diri tidak akan berada dalam bahaya. Selain Zhang Fan dan Namung Wuang yang hadir, tidak ada seorang pun yang dapat menangkap mereka. Zhang Fan sudah menjelaskan bahwa dia ingin An Xin yang sempurna tetap tinggal, jadi dia tidak akan terganggu. Namung-Namung Wuang dan tidak akan merendahkan dirinya untuk mempersulit para junior. Jadilah Chen jadilah, Dodo Chen, Aku Ming Ming Dong, Dua Master, Sin, Master Dao, Aku, Sekte, dan Realitas Chen, Chen, dan Chen. Chen Chen, Te Chen Suan, Was, Li. Tapi pergi, Lakukan, Jin Chen Bi. Li, Chen Chen, Long Chen, Kamu bisa pergi. Seperti melanjutkan perkataannya sebelumnya, Zhang Fan tidak bergerak. Seperti yang diharapkan semua orang, dia tidak bermaksud mengejar mereka, dan dia hanya berkata dengan santai. Angin liar itu dengan bijak menyapu dan mengirimkan kata-katanya ke telinga semua orang. Itulah yang terjadi di negara Kin dan para penggarap abadi di dunia bawah tanah. Apa maksudnya? Begitu pertanyaan ini muncul di benak setiap orang, lengan Zhang Fan yang tadinya berayun ke bawah dan mengguncang bintang-bintang di langit, terangkat tinggi lagi. Dalam sekejap, sepertinya semua ki-spiritual di dunia telah terkumpul di telapak tangannya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, langit tampak gelap. Lengannya seperti pilar surgawi, dan aura yang menakjubkan membubung ke langit, membelah gerbang surgawi yang tinggi di belakangnya menjadi dua. Ledakan. Di tengah kebisingan yang menggetarkan bumi, suara Zhang Fan seakan berada di atas segalanya dan datang dari balik langit. Kunci gerbang surgawi, jatuh ke dunia fana. Kunci surga. Retakan. Sebelum suaranya menghilang, gerbang surgawi yang menjulang tinggi itu tiba-tiba tertutup di depan mata semua orang. Kemudian, suara kunci yang dibuka bergema di hati semua orang seperti ketukan genderang perang. Aduh, 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 aduh. Seruan dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di kejauhan pada saat yang sama. Kengerian dan keputus asaan dalam teriakan itu membuat jantung mereka yang mendengarnya berdebar-debar. Melihat ke arah suara itu, sungai bawah tanah masih bersinar terang. Sungai itu membungkus para pembudidaya bawah tanah itu dan menghilang ke Cakrawala, menghilang kekejauhan. Hanya teriakan yang samar-samar terdengar. Aura besar lebih dari seratus orang tiba-tiba jatuh ke dasar lembah. Pencuri, beraninya kau mengalahkan mereka hingga ke dunia fana. Yang mulia Dark River terkejut dan marah. Dark River domain jelas mencerminkan perasaannya. Itu seperti gempa bumi, dan ombaknya seperti gelombang yang ganas. Lalu kenapa, hantu tua Dark River, lebih baik kau memikirkan dirimu sendiri. Zhang Fan menepukkan tangannya dengan lembut seolah-olah sedang membersihkan debu di tangannya. Saat dia bergerak, gerbang surgawi yang megah itu perlahan-lahan kabur dan menghilang di depan mata semua orang. Begitu percakapan mereka berdua sampai di telinga mereka, semua orang mengerti apa yang telah terjadi. Ternyata ilusi gerbang surga itu bukan untuk memperindah gengsi gerbang surga, melainkan sebuah teknik magis. Di saat kritis ini, para kultifator bawah tanah yang telah bertarung sengit dengan mereka selama beberapa hari semuanya dihajar hingga babak belur ke dunia fana. Apa maksudnya mengalahkan dunia fana? Harta karun di langit, mutiara di laut, berguling menjadi debu, kehilangan kilaunya, dan lenyap di antara kerumunan. Itu disebut mengalahkan dunia fana. Dengan lambayan tangan, gerbang surgawi terkunci. Tidak ada perbedaan antara ratusan atau lebih kultifator, kultifator inti emas dan kultifator bangunan fondasi. Setelah hari ini, mereka tidak akan lagi menjadi kultifator. Dalam sekejap, mereka akan direndahkan menjadi manusia biasa yang mereka pandang rendah. Bagi para kultifator yang telah berkultifasi keras selama ratusan tahun dan baru saja mengambil satu atau dua langkah di jalan menuju keabadian, apa yang lebih menakutkan daripada ini? Untuk sesaat, semua orang, termasuk Namongu Wang, menunjukkan ekspresi kagum dan takut di wajah mereka. Perbedaannya adalah bahwa sebagai kebanggaan sekte besar dan penerus yang telah mereka asuh dengan cermat, dia tahu lebih banyak daripada para junior dan Naschen Sol Perfected Ones di hadapannya. Kunci surgawi, kunci gerbang surgawi. Di mana dia mempelajari mantra Dharma Ajaib yang hilang ini? Sementara Namongu Wang diam-diam terkejut dan bingung, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Yang Mulia Sungai Gelap dengan rasa kasihan. Jika monster tua ini tahu kebenarannya, dia mungkin akan seratus kali lebih terkejut dan marah, kan? Mengesampingkan fakta bahwa dia mengetahui kebenaran, Yang Mulia Dark River sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah ketika menghadapi sekitar seratus junior yang telah kehilangan kultifasi mereka. Murid-murid ini semuanya adalah junior dengan akar spiritual dan telah berkultifasi hingga tingkat tertentu. Tentu saja, tidak ada alasan bagi mereka untuk menyerah. Namun, untuk melatih mereka lagi, sumber daya yang dibutuhkan hampir tak terbayangkan. Namun, mereka semua pergi dengan lambayan tangannya. Kalau dia menunggu sampai ketiga kota bawah tanah itu menumpuk sejumlah besar sumber daya di atasnya, hanya untuk mengetahui bahwa para pengikutnya itu tidak bisa lagi membuat kemajuan dalam hidup mereka dan akan membusuk seperti rumput dan pohon dalam waktu kurang dari seratus tahun, dia mungkin tidak akan mampu menahan amarahnya. Ya, jika saja dia dapat hidup sampai hari itu. Kali ini, Zhang Fan bisa dikatakan kejam. Orang-orang itu tidak hanya diserang secara diam-diam olehnya, tetapi mereka juga langsung diturunkan ke alam manusia. Kultifasi mereka akan terkunci selamanya. Selama sisa hidup mereka, mereka bahkan tidak akan dapat mencapai tingkat pertama alam pemurnian Qi. Mereka akan menjadi orang-orang biasa. Baik ketika ia menyerang para junior tadi, maupun ketika ia menghancurkan jalur kultifasi mereka tanpa ampun, Zhang Fan ingin membuat semua orang di prefektur Qin menyadari keberadaannya melalui mulut orang-orang yang hadir, dan membuat mereka gemetar ketakutan dan kagum. Setelah hari ini, reputasi Zhang Fan tidak akan kalah dengan monster tua jiwa baru lahir yang terkenal itu. Ketika semua orang menyebut namanya, mereka akan merasakan pencegahan yang mengerikan dari kehancuran berskala besar. Inilah makna sebenarnya dari gerbang pengunci surga. Jika kau melewatkan kesempatan ini, aku pasti akan membuatmu menyesali apa yang telah kau lakukan hari ini. Aku akan secara pribadi menjatuhkan murid-muridmu dan murid-muridmu ke alam manusia satu per satu. Aku akan membiarkanmu, Zhang Fan, merasakan penderitaanku hari ini. Suara yang mulia Dark River dipenuhi dengan kebencian. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh, yang mulia Heavenly Venerable dan para junior di tanah dapat mendengarnya dengan jelas. Mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es pada hari musim panas yang terik. Begitu dia mengucapkan kata-kata kasar itu, mereka bisa merasakan dinginnya giginya. Tak seorang pun akan meragukan tekadnya. Mendengar itu, Zhang Fan hanya mengerutkan kening sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, Monster tua Dark River belum terlambat untuk mengucapkan kata-kata kasar itu jika kamu bisa bertahan hidup hari ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia menyerang dengan berani. Ledakan. Suaranya sangat ringan, seolah-olah dia tidak dapat mendengarnya jika dia sedikit terganggu. Seperti ilusi, suara itu runtuh dan menghilang menjadi kabut. Kemudian, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Langit berbintang yang luas menutupi segalanya lagi. Bintang Siklus Surgawi dan Awan Keberuntungan Kekuatan Ilahi 365 Bintang di Langit membentuk langit berbintang yang luas di dalam awan-awan yang penuh keberuntungan, bermartabat tanpa akhir. Setiap rotasi mengandung prinsip-prinsip tertinggi langit dan bumi, kekuatan surgawi yang tak ada habisnya. Apakah ini alam kekuatan ilahi jiwa baru lahirnya? Ekspresi Namung Wang tiba-tiba membeku saat dia menatap semua yang ada di lapangan. Yang mulia Dark River tidak sesantai sebelumnya. Dia akhirnya percaya bahwa Chen Fan benar-benar bertekad untuk membuatnya tetap tinggal. Perlu diketahui bahwa bahkan ketika dia mengancam Zhang Fan sebelumnya, dia tidak mengatakan akan menguliti Zhang Fan hidup-hidup atau mencabut uratnya. Itu karena dia tahu bahwa mereka berdua adalah kultifator Nas Chen Sol. Jika Zhang Fan ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa menghentikannya. Tidak ada gunanya berdebat. Mengapa dia begitu percaya diri? Namun, Daois Dark River tidak punya waktu untuk merenungkan pertanyaan ini. Dalam sekejap mata, cahaya bintang memenuhi langit malam seperti jaring raksasa, melilit Dark River domain miliknya, menghancurkan dan menghancurkannya seperti batu kilangan raksasa yang menghancurkan langit dan bumi. Buah, buah, buah. Arus deras itu berputar dan berubah menjadi seekor naga, melawan langit berbintang. Itu adalah kekuatan alam kekuatan ilahi. Sungai bawah tanah itu telah mengalir selama miliaran tahun. Bahkan batu yang paling keras pun tidak dapat menahannya dan dapat menembus kerak bumi yang tebal. Bahkan letusan gunung berapi dan neraka-neraka tidak dapat menghentikan derasnya. Dalam sekejap, kekuatan bintang-bintang dan gelombang alam kekuatan ilahi membuat suara yang menggetarkan bumi. Suara-suara itu seperti ombak dan karang, seperti banjir dan bendungan. Monster tua Dark River, aku akan membunuhmu di sini hari ini dan membangun reputasiku. Zhang Fan bergumam dalam hatinya, bintang-bintang di langit tiba-tiba berubah, seperti jaring raksasa yang menutupi langit, mengencang, dan menarik. 727 Monster tua Dark River, aku akan membunuhmu di sini hari ini dan mengukuhkan namaku di dunia. 365 bintang di langit berkumpul di posisi mereka. Kekuatan astral yang tak terbatas terhubung dan berubah menjadi jaring raksasa yang menutupi langit. Tiba-tiba mengencang dan menarik. Ledakan. Kekuatan bintang-bintang di langit langsung terkondensasi menjadi satu titik. Itu seperti kekuatan langit dan bumi beresonansi dengan bintang-bintang sejati di langit. Saat mereka saling mencabik, kekuatan bintang-bintang meledak. Gemuruh memenuhi udara, dan sungai bawah tanah hancur menjadi pecahan-pecahan kristal. Domain Dark River telah hancur. Cuaca berubah sejenak, seakan-akan sedang musim panas. Langit cerah sesaat, lalu hujan badai. Tanpa peringatan, hujan turun deras dan menutupi separuh gunung Fulong. Satu gerakan langsung menghancurkan Naschen Sol Domain yang merupakan simbol dari Naschen Sol Perfected Cultivator. Seberapa kuat itu, itu sungguh menggemparkan. Bahkan Namunguang tidak dapat menyembunyikan keheranan di wajahnya, apalagi para junior yang menyaksikan pertempuran di bawah. Itulah hasil dari 30 tahun pengasingan Sang Fan. Pada titik ini, dia berani mengatakan bahwa dia telah menguasai kekuatan ilahi awan bintang surgawi, alih-alih mengandalkan penguasa sebelumnya dari wilayah langit berbintang untuk menekan orang lain seperti banteng. Dia mendirikan Heavenly Star Array dan menghancurkan Naschen Sol Domain. Hanya dengan melakukan hal inilah dia dapat hidup sesuai dengan reputasi kekuatan ilahi ini. Hah! Dark River Domain berubah menjadi hujan deras. Ekspresi spiritual master Dark River tiba-tiba berubah. Dia tidak dapat mempercayainya, tetapi dia tidak sabar untuk mati. Dengan suara gemuruh, seekor naga air hitam bercahaya mengembun dari Dark River Domain yang hancur dan berputar di sekelilingnya. Suara yang bergejolak itu seperti gemuruh air terjun atau raungan marah seekor naga air. Ledakan. Seolah-olah jaring itu telah diregangkan hingga batasnya, tiba-tiba jaring itu putus. 365 bintang di langit mulai bergerak lagi. Dunia itu penuh dengan misteri, tetapi tidak memiliki kekuatan bintang-bintang Aktivator sempurna Dark River mengambil kembali harta Dharma yang dibuat dengan sungai bawah tanah pada saat kritis dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak terluka parah, tetapi Naschen Sol Domainnya rusak. Menarik. Nak, hati-hati. Domain sungai gelap milik bajingan tua itu adalah harta Dharma. Hehehe, untuk benar-benar memurnikan seluruh sungai bawah tanah menjadi harta ajaib, cukup kreatif. Mendengar suara pendetaku, Zhang Fan hanya tersenyum. Dia juga menyadari hal ini, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Sangat jarang untuk memurnikan mata sungai bawah tanah dan sungai itu sendiri menjadi harta karun ajaib dan mengintegrasikannya ke dalam domain tahap jiwa baru lahir. Tapi lalu kenapa? Kalau yang ada di depannya adalah tujuh mata laut besar, mungkin dia akan menggigil, tetapi sekarang dia hanya merasa bahwa itu adalah sebuah novel kecil. Jangan khawatir, tetuaku. Dia tidak akan melarikan diri hari ini. Zhang Fan menyampaikan suaranya dengan bangga. Tak lama kemudian, dia menarik pikirannya dan melambaikan tangannya seperti bilah pedang. Dalam sekejap, bintang-bintang di langit menghilang. 33 bayangan gelap yang tersembunyi di langit berbintang tiba-tiba menjadi menyilaukan. Cahaya yang mereka pancarkan bahkan lebih menyilaukan daripada yang lainnya. 33 Bintang Emas Bintang siklus surgawi sebelumnya hanya dibentuk oleh labu giokcian. Meskipun telah menyerap kekuatan bintang tak terbatas dari domain bintang surgawi, itu masih tak tertandingi oleh kompatibilitas alami bintang emas. Jika 365 bintang di langit semuanya dibentuk oleh bintang emas, kekuatan susunannya dapat secara langsung membunuh kultifator sempurna sungai gelap. Akan tetapi, Zhang Fan hanya punya 33, jadi dia tidak bisa melakukannya dengan bersih. Ledakan Bintang-bintang yang dibentuk oleh debu emas 33 bintang bagaikan formasi susunan raksasa yang telah menyusut beberapa kali. Jaring surgawi kekuatan bintang yang tak terlihat sekali lagi menyelimutinya dan mencabiknya dari kiri ke kanan. Seketika, harta karun ajaib yang tampak seperti naga air yang melingkari tubuhnya mengubah penampilannya ratusan kali dalam sekejap. Tampaknya setiap kali akan hancur, ia cukup beruntung untuk bertahan hidup. Bagaimana bisa ada keberuntungan dalam pertarungan semacam itu antara para penggarap jiwa baru lahir yang sempurna? Pada saat ini, meskipun Zhang Fan sangat ingin membunuh seorang kultifator jiwa baru lahir sempurna dengan kekuatannya sendiri untuk pertama kalinya, sebagai persembahan untuk kembalinya dia ke negara Kinzhou setelah 100 tahun, dia juga tahu bahwa kultifator sempurna sungai gelap di depannya bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Muara mata air itu sunyi, tetapi mengalir dalam siklus yang tiada akhir. Jika airnya dibelah dengan pisau, air itu akan mengalir lagi, tanpa henti. Fiuh! Zhang Fan menarik napas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya tampak rileks. Langit berbintang yang luas tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah bintang-bintang di langit telah kehilangan dukungannya dan tidak lagi seterang sebelumnya. Bahkan bintang-bintang yang dibentuk oleh logam 33 bintang, dibawah pengaruh kekuatan bintang, tiba-tiba bubar, dan tidak lagi agresif. Zhang Fan terima juga serangan orang tua ini. Pada saat Zhang Fan nampak kelelahan, sang kultifator sempurna sungai gelap tiba-tiba melepaskan diri dan langsung melakukan serangan balik. Ledakan. Di antara mereka berdua, suara ledakan udara yang tak berujung terdengar. Lapisan-lapisan riak menyebar, seolah-olah semua udara di area tersebut langsung didorong menjauh oleh kekuatan yang dahsyat dan mustahil untuk menghindarinya. Di belakangnya ada sungai bawah tanah yang tampaknya tiba-tiba mengalir deras dan mendatangkan malapetaka di daratan. Sungai itu tak terkendali dan tak terkendali, seolah-olah semua yang menghalangi jalannya pada akhirnya akan hancur menjadi bubuk. Di depan sungai bawah tanah, tentu saja, ada Zhang Fan. Menghadapi kengerian ini, yang bagaikan seekor naga keluar dari air dan sungai meluap, ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Dia hanya mengangkat tangannya perlahan tetapi sebenarnya cepat. Pada suatu saat, lonceng Donghuang yang melayang di atas awan keberuntungan jatuh ke tangannya. Meskipun tergeletak di sana dengan tenang, gelombang suara yang tak terlihat menyebar dan suara lonceng yang samar-samar terdengar. Dong! Suara lonceng Donghuang menembus langit dan bumi. Suara burung gagak bergema di antara awan. Wujud Dharma gagak emas menerkam. Api keemasan matahari yang menyilaukan langsung menyelimuti lonceng Donghuang, yang mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi seperti lonceng pagi dan genderang sore. Lonceng itu berubah menjadi pelangi dan bertabrakan dengan derasnya sungai bawah tanah. Adegan konfrontasi ini bagaikan magnet yang menarik pandangan semua orang ke langit. Pada saat itu, terdengar suara keras yang menembus langit. Api yang cemerlang itu seperti kelahiran matahari. Gagak emas menari dan menghancurkan aliran sungai bawah tanah, membentuk langit yang penuh awan dan hujan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, tampak pelangi yang menembus langit. Aduh! Dengan erangan teredam, tubuh spiritual Master Dark River bergetar di udara. Wajahnya tiba-tiba memerah, seolah-olah darah mengalir deras ke kepalanya. Sudut bibirnya yang hitam pekat juga diwarnai merah tua. Orang-orang di bawah sana berada jauh, dan mata mereka kabur karena cahaya, jadi mereka tentu saja tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, hal itu tidak dapat luput dari pandangan Namong Wuang dan Zhang Fan. Ekspresi Namong Wuang kaku, tidak bisa dipastikan apakah dia sedih atau senang, tetapi ada kilatan ketakutan di matanya. Di sisi lain, Zhang Fan tersenyum. Hasil ini sesuai dengan harapannya. Tingkat kultivasi mereka serupa, tetapi lonceng Dong Huang adalah harta karun tertinggi yang melampaui harta karun Dharma tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, lonceng itu juga dibantu oleh wujud Dharma gagak emas. Tidak diragukan lagi bahwa guru spiritual sungai gelap akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan langsung. Selain itu, spiritual master Dark River telah memadatkan harta karun Dharma sungai bawah tanah menjadi harta karun Dharma natal dan mengintegrasikannya ke dalam wilayah jiwa baru lahirnya. Meskipun harta karun itu memberinya keuntungan saat bertarung melawan para ahli dengan level yang sama, jika harta karun Dharma natalnya rusak dalam pertempuran yang begitu sengit, bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh. Kenapa harta Dharma natalnya juga begitu kuat? Spiritual master Dark River mengerang dalam hati. Sebelumnya, ketika bintang siklus surgawi dan awan keberuntungan menghancurkan domain Dark River miliknya, dia mengira lawannya adalah seorang kultifator domain jiwa baru lahir dengan domain jiwa baru lahir yang sangat kuat, yang tidak langka. Oleh karena itu, meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak berpikir bahwa dia tidak akan sebanding dengan lawannya. Namun sekarang, tampaknya bahkan harta karun ajaib natal dan wujud Dharma milik Zhang Fan begitu kuat. Pertama kali mereka saling berhadapan, Zhang Fan sudah menderita kerugian. Seketika, Zhang Fan ingin mundur. Saat dia memikirkannya, dia tidak berani menunda tindakannya. Tubuhnya bersinar redup dan sungai bawah tanah yang hancur berkumpul kembali menjadi naga air. Kemudian, naga itu bergegas ke arahnya dengan langit yang penuh dengan kristal. Dia ingin mengambil kembali harta Dharma natalnya dan melarikan diri. Mudah untuk mengetahui kekuatan seorang ahli seperti itu hanya dengan satu gerakan. Jika dia terus bertarung, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri dan membuat orang lain menertawakannya. Keputusan spiritual Master Dark River bukanlah hal yang aneh. Saat dia mengambil harta karun Dharma natalnya, guru spiritual Dark River menyilangkan tangannya seperti bunga teratai yang mekar. Seperti air yang menghantam karang, langit yang penuh dengan kristal terciprat dan terdorong keluar. Ledakan. Dalam sepersekian detik, seakan-akan ombak besar tiba-tiba muncul di lautan. Ombak yang tak berujung itu melonjak tanpa henti, dan kengerian kehancuran meliputi segalanya dalam sekejap. Langit di atas pegunungan naga tersembunyi bagaikan lautan yang mengamuk dan sungai bawah tanah yang begelombang. Spiritual Master Dark River sendiri bagaikan perahu kecil di lautan. Ombaknya begelombang, dan dia langsung tersembunyi di dalamnya, tidak terlihat lagi. Pada saat ini, tidak hanya Namong Wuang dan Zhang Fan, bahkan para junior di bawahnya pun mengerti bahwa Spiritual Master Dark River tidak ingin meneruskan pertarungan, dan berencana untuk melarikan diri. Besar. Tuan leluhur Zhang sungguh perkasa. Seolah beresonansi dengan ombak besar di langit, kerumunan di bawah juga bersorak. Beberapa hanya bersorak, sementara yang lain mulai menyanyikan pujian. Jelas, kemenangan Zhang Fan dalam konfrontasi langsung dengan Naschen Sol Perfected One telah sangat menyemangati mereka. Suara-suara di bawah ini tentu saja sampai ke telinga Zhang Fan. Namun, dia tidak berpikir bahwa memaksakan Naschen Sol Perfected One adalah sebuah keberhasilan. Yang dia inginkan adalah melenyapkan kekuatan lawannya yang tersisa, mengintimidasi semua musuhnya, dan benar-benar menekan dunia. Itu tidak cukup. Monster tua Dark River, tidak semudah itu. Zhang Fan terkekeh. Ia tampak bergumam pada dirinya sendiri, tetapi juga tampak mengejek. Begitu ia selesai berbicara, sesosok muncul dari tubuhnya dan melesat ke langit. Desir. Pedang ki bersiul, dan sebila pedang menembus awan. Aku memiliki pedang yang bergantung pada surga, dan aku hanya ingin menerobos surga. Pedang ki bersilangan di sekitar sosok itu, membungkusnya dari kepala hingga kaki dan berubah menjadi pedang yang mengandalkan langit yang menembus langit. Klon penggarap pedang. Itu belum semuanya. Di bawah kaki klon penggarap pedang, ilustrasi sejuta pedang tiba-tiba terbuka dan menyatu dengan arus bawah yang tak terbatas. Ki pedang yang tak terbatas berkumpul di dalamnya. Pada saat ini, klon penggarap pedang akhirnya berhenti di udara dan melihat ke bawah ke sungai di bawahnya. Bahkan tatapannya seperti pedang ki yang menusuk ke kedalaman hati seseorang. Pada saat ini, pedang suci berwarna hitam pekat yang sehitam tinta tiba-tiba muncul di tangan klon penggarap pedang. Pedang penyu hitam Gui ke sembilan utara. Pedang ilahi dari lima penjuru pedang ilahi yang menindas utara. Gempa. Membekukan. Menundukkan. Tiga teriakan keras terdengar dari langit. Itu adalah suara yang tidak dikenal, tetapi ketika memasuki telinga semua orang, penampilan Zhang Fan muncul di benak mereka tanpa alasan. Pedang dewa itu dipegang terbalik dan ditusukkan lurus ke bawah. Dalam sekejap, penampakan hantu kura-kura hitam pun muncul, dan suara gemuruh yang menyerupai suara naga atau binatang buas pun menggema di seluruh rawa yang luas itu. 728 Pedang dewa itu dipegang terbalik dan ditusukkan lurus ke bawah. Pedang kura-kura hitam ke sembilan utara, pedang suci yang menekan air, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ada ki pedang yang sangat dingin, es suan yang dingin, dan lebih banyak air hitam suanming. Itu menyebar dan dalam sekejap, ombaknya diwarnai. Kura-kura hitam meraung dan pedang suci beriak. Dalam sekejap, angin meredah dan air yang tak berujung menekan ke bawah. Ledakan. Di bawah tekanan pedang kura-kura hitam ke sembilan utara, air spiritual ki yang dikumpulkan oleh Master Sungai Gelap pertama-tama menjadi tenang, lalu meledak seperti gelembung. Dalam sekejap, berubah menjadi air spiritual ki yang tak berujung lagi, seperti lautan awan yang mendidih, menyebar ke segala arah dan memudar. Daois Dark River muncul kembali di hadapan semua orang. Tangannya hitam seperti arang saat ia mengulurkan tangannya, seolah-olah ia ingin mengambil kembali harta karun ajaib yang dapat menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu, harta karun Dharma Dark River berada ratusan kaki darinya. Jarak ini hanya membutuhkan waktu sekejap bagi orang biasa untuk berjalan, apalagi harta karun Dharma yang dapat menempuh jarak tersebut dalam sekejap mata. Meskipun ia telah kehilangan penyamarannya dan kemunculan tiba-tiba pedang penyu hitam ke sembilan utara telah menghancurkan harta Dharma miliknya, menyebabkan ia kehilangan kesempatan untuk mengambil harta Dharma miliknya dan segera mundur. Namun, sungai kegelapan yang sempurna tidak panik. Setelah harta Dharma tersebut diambil, ada kemungkinan akan terjadi kebuntuan. Bukan tidak mungkin untuk menemukan kesempatan lain. Pada titik ini, meskipun mereka hanya bertukar beberapa pukulan, Perfected Dark River sudah mengetahui harta Dharma milik Zhang Fan dan tidak lagi berpikir untuk melawannya. Pada saat ini, yang ia inginkan hanyalah mengambil harta Dharma miliknya dan melarikan diri. Namun, meskipun itu adalah keinginan yang sederhana, Zhang Fan tidak ingin itu menjadi kenyataan. Karena dia tahu bahwa setelah mendapatkan kembali harta dharmanya, kultifator jiwa baru lahir sempurna ini pasti akan lebih sulit dihadapi. Dia akhirnya menang, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan langkah seperti itu. Sungai gelap yang sempurna. Tiba-tiba, suara Zhang Fan menyebar dari atas ke bawah dan menyebar ke seluruh pegunungan naga tersembunyi. Hem. Tangan Perfected Dark River tidak berhenti bergerak saat ia mendesaki spiritualnya untuk mempercepat pengambilan harta Dharma. Namun, matanya tidak bisa tidak melihat ke arah Zhang Fan. Begitu dia menoleh, keheranan, kebingungan, dan ketidakpercayaan langsung muncul di matanya. Tak lama kemudian, matanya diwarnai dengan cahaya warna-warni yang luar biasa. Saya dengan senang hati menerima harta Dharma Anda. Tiga kata, terimalah dengan baik, itu tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbatas karena bergema dalam waktu yang lama. Segera setelah itu, suara siulan tajam dari udara yang terkoyak tidak dapat disembunyikan. Apa yang sedang dia coba lakukan? Namung Wuang sedikit mengernyit dan menatap pemandangan itu dengan bingung. Di bawah tatapannya, saat Zhang Fan berbicara, dia mengulurkan tangannya dan merentangkan kelima jarinya. Dia memutar dan mengepalkan sesuatu di udara, seolah-olah dia sedang memegang sesuatu dengan kuat di telapak tangannya. Dia mengerahkan begitu banyak kekuatan hingga terdengar ledakan. Ledakan. Bersamaan dengan gerakannya, sebuah telapak tangan besar yang dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang mengalir dan kabut lima warna yang pekat muncul entah dari mana. Telapak tangan itu terbang keluar dari tangannya, dan kecepatannya menembus langit begitu cepat sehingga bahkan suara siulan pun tidak dapat mengejarnya. Penangkapan besar kibawaan. Teknik pemecahan batasan lima elemen yang hebat. Ketika keduanya menyatu menjadi satu, ia menjadi cahaya ilahi lima warna. Wuih! Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, tepat pada waktunya, tangan penggenggam yang diselimuti oleh cahaya dewa lima warna bergegas untuk mencegat harta sihir Dark River di depan wajah Dark River dan mencengkramnya erat-erat di tangannya. Dalam sekejap, cahaya ilahi lima warna meledak seperti burung merak yang merentangkan ekornya. Cahaya lima warna yang mega itu melintas, dan lima elemen dalam radius ribuan kaki menundukkan kepala, seolah-olah mereka telah merasakan teror lima elemen dan tidak berani melawan. Tidak! Dark River akhirnya mengerti apa yang Sang Fan coba lakukan. Saat dia masih tidak percaya, karena dia sangat mementingkan harta Dharma Natalnya, dia tiba-tiba bergerak. Dia melambaikan lengan bajunya, dan gelombang besar muncul entah dari mana dan melonjak keluar. Semua ini sia-sia, gelombang menghantam kehampaan, dan setelah kilatan cahaya lima warna, tidak ada yang tersisa. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga bahkan dengan refleks cepat Dark River, dia tidak dapat menangkap apapun. Pada saat ini, cahaya ilahi lima warna telah menyapu harta Dharma Sungai Gelap dan mengembun di depan Sang Fan. Aneh sekali, belum lagi harta karun Dharma Natal, bahkan harta karun Dharma biasa yang telah disempurnakan pun akan memiliki spiritualitasnya sendiri. Harta karun itu seharusnya tidak mudah direbut. Keraguan ini segera berakar dalam pikiran setiap orang. Apakah Sang Fan jauh lebih kuat dari Dark River Dharma? Ini tampaknya menjadi jawaban terakhir yang mungkin, dan juga hasil yang paling ingin dilihat semua orang. Dalam sekejap, terjadi keributan di bawah, dan kerumunan penggarap abadi membuat keributan seperti manusia di pasar. Di antara kerumunan, hanya Namung Wuang yang tahu bahwa kultivasi Sang Fan berada pada level yang sama dengannya dan Dark River Dharma, dan tertingginya tidak lebih tinggi dari tahap awal alam jiwa baru lahir. Kekuatan ilahi macam apa ini? Namung Wuang sedikit mati rasa karena kejadian berturut-turut. Dengan ekspresi tercengang, dia melihat kekuatan ilahi lima warna yang masih menangkap harta Dharma Dark River. Anehnya, sejak Dark River Magic Tracer direbut hingga saat ini, waktu telah berlalu. Dalam kabut lima warna yang sama-sama terlihat, tampak seekor naga beracun tengah berjuang. Jika dilihat, naga itu tidak tampak berjuang untuk keluar, tetapi tampak melawan sesuatu. Ini adalah kekuatan cahaya ilahi lima warna, yang dapat secara langsung menangkap harta Dharma Lawan. Ini adalah satu-satunya kekuatan ilahi di dunia yang memiliki kekuatan seperti itu, dan tidak ada kekuatan ilahi lain yang dapat menandinginya. Bahkan bulu lima warna raja Merak Roda Cerah yang terkenal itu hanya dapat menangkap harta Dharma Lawan, tetapi tidak dapat menghancurkan spiritualitasnya, apalagi menjadikannya miliknya sendiri. Kekuatan ilahi Kong Meng bahkan lebih buruk. Dia hanya dapat membekukan harta Dharma itu sehingga tidak mudah jatuh. Alasan mengapa mistik alamiya klan Merak Lima Elemen memiliki reputasi yang begitu hebat tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata ini. Jika terdapat kesenjangan kekuatan yang besar antara kedua pihak, adalah hal yang wajar bagi siapapun untuk mendarat dan membekukan harta Dharma pihak yang lebih lemah tanpa menggunakan kekuatan ilahi apapun. Klan Merak Lima Elemen ditakuti oleh orang-orang karena kekuatan ilahi natal mereka. Bahkan harta Dharma milik mereka yang setingkat dengan mereka tidak dapat lolos darinya. Inilah teror yang sebenarnya. Saat bertarung dengan mereka, seseorang harus mengalihkan sebagian besar energinya untuk melindungi harta Dharma miliknya sendiri, belum lagi penurunan kekuatan yang disebabkan oleh pengekangan. Cahaya ilahi lima warna milik Zhang Fan bahkan lebih mengerikan. Setelah 30 tahun berkultivasi, ia memahami esensinya dengan lebih baik. Menurutnya, bahkan jika itu adalah harta Dharma milik seorang ahli dengan level yang sama, ia dapat menangkap dan menghancurkannya sekaligus. Semudah membalikkan telapak tangannya dan mengambil sesuatu dari sakunya. Itu telah melampaui kekuatan ilahi natal dari klan Merak 5 Elemen. Inilah wajah sebenarnya dari kekuatan ilahi ini. Jika dia dapat meningkatkannya lebih jauh, bahkan harta Dharma milik mereka yang jauh lebih kuat darinya tidak akan dapat melarikan diri. Itu akan dianggap sebagai keberhasilan besar. Namun, itu adalah masalah masa depan. Saat ini, Zhang Fan harus menghadapi harta karun ajaib Dark River yang masih berjuang di ranjang kematiannya dan Master Dark River yang marah yang datang padanya seperti gelombang pasang. Di tengah angin, Zhang Fan tiba-tiba mendongat dengan sedikit ejekan di matanya. Dia berkata dengan santai, Guru spiritual sungai gelap, saya telah mengatakan bahwa saya akan menerima harta Dharma Anda. Begitu dia mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba membeku dan sentuhan udara biru muncul di wajahnya. Cahaya ilahi lima warna yang mengambang di kehampaan tiba-tiba meletus seperti badai lima elemen. Tidak. Seolah merasakan sesuatu, Guru spiritual sungai kegelapan berteriak keras. Wajahnya dipenuhi kengerian, ketakutan, dan ekspresi lain yang seharusnya tidak muncul pada guru spiritual jiwa baru lahir. Indra spiritual sang guru spiritual jiwa baru lahir memberitahunya bahwa harta Dharma yang telah ia upayakan selama ratusan tahun akan segera meninggalkannya. Sayangnya, Indra psionisnya tidak menipunya. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, rasa sakit yang menyayat hati tiba-tiba menelannya seperti air pasang. Patah. Bagaikan tali yang diregangkan kencang tiba-tiba putus, suara itu bergema di kedalaman jiwanya. Sesaat, mustahil membedakan antara ilusi dan kenyataan. Mata guru spiritual sungai gelap langsung memerah. Harta Dharma terhubung ke hatinya. Tidak peduli apapun situasinya, seharusnya tidak mungkin kehilangan koneksi ke harta Dharma. Tetapi pada saat ini, dia jelas merasakan bahwa hubungan tak kasat mata yang telah berlangsung selama ratusan tahun tiba-tiba putus. Bukan hanya matanya saja yang memerah. Pada saat yang sama, darah mengalir keluar dari mulut, hidung, janggut, dan bahkan separuh pakaiannya pun memerah. Jika bukan karena warnanya yang hitam pekat seperti tinta, pakaiannya pasti sudah memerah terang, sangat menyedihkan. Pada saat itu, di depan Zhang Fan, cahaya ilahi lima warna menghilang, hanya menyisakan harta Dharma Sungai Gelap yang mengambang di udara seperti pita sutra. Orang bisa melihat samar-samar aliran deras di dalamnya, tetapi tidak ada perlawanan. Keinginan untuk kembali tidak lagi tertahan. Harta itu masih tergeletak di sana dengan tenang, tidak mengatakan sepatah kata pun atau bergerak. Hubungan darah guru spiritual Sungai Gelap selama ratusan tahun telah terhapus. Harta karun Dharma Sungai Gelap kini menjadi benda tanpa pemilik. Hahaha. Aura biru menghilang dari wajah Zhang Fan. Meskipun basis kultivasi Master Dark River sedikit di atasnya, hasilnya sesuai dengan yang diharapkannya. Dia langsung tertawa panjang dan menatap Master Dark River yang menyerangnya seperti orang gila, lengan bajunya berkibar tertiup angin. Langkah pertama berisi harta karun Dharma Sungai Gelap yang sepenuhnya menghilangkan harapan guru spiritual Sungai Gelap untuk mengambilnya kembali. Tidak ada lagi variable. Gerakan kedua, angin meneru dan memenuhi dunia. Lengan bajunya tiba-tiba mengembang, bendera yang dikibarkan, menutupi segalanya. Lengan dunia. Kalau saja 30 tahun yang lalu, Zhang Fan yang hanya mengandalkan jiwa baru lahir keduanya dan belum benar-benar mencapai alam jiwa baru lahir, pastilah dia akan menjadi bahan tertawaan jika dibandingkan dengan seorang kultivator jiwa baru lahir sempurna yang sejati. Namun hari ini, hasil kerja kerasnya selama 30 tahun memberinya kesempatan. Zhang Fan yakin 50% bahwa dia bahkan bisa membawa guru spiritual Sungai Gelap yang kultivasinya sedikit lebih tinggi darinya ke dalam lengan bajunya. Terutama sekarang, ketika guru spiritual Sungai Gelap begitu marah sehingga dia melesat ke langit tanpa mempedulikan hal lain, itu tidak ada bedanya dengan berjalan ke dalam perangkap. Saat dia menyerang, dunia berubah. Guru spiritual Sungai Kegelapan, yang telah kehilangan akal sehatnya karena harta dharmanya telah diambil, akhirnya tersadar kembali. Sedikit kengerian melintas di matanya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, perubahan yang mengejutkan telah terjadi. Wuss! Di tengah suara siulan itu, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Kegelapan ini menutupi dan mengisolasi segalanya. Seolah-olah seluruh dunia terkurung dalam lengan void. 729 Langit dan bumi di dalam lengan baju berubah warna dan jatuh ke dalam kegelapan lengan baju. Seluruh langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap. Sejauh mata memandang, semuanya gelap gulita. Hanya suara angin menderu yang terdengar. Berbeda dengan junior-junior di bawah yang tanpa sadar berteriak ketakutan, Namun Wuang justru tersenyum kecut. Tergi agung lainnya. Berapa banyak kartu truf yang dia miliki. Untuk sesaat, bahkan seorang ahli seperti Namun Wuang merasa bahwa Zhang Fan tak terduga saat dia berdiri di udara dengan lengan bajunya yang berkibar-kibar seolah-olah dia bisa melahap dunia. Sejak kemunculan Zhang Fan yang tiba-tiba, kejutan demi kejutan membuat hatinya berfluktuasi antara bingung dan heran. 300 tahun yang lalu, setelah ia menjadi terkenal dalam pertempuran melawan dunia kultivasi abadi di luar negeri, selain para senior dan master, tidak ada orang lain yang bisa memberinya kejutan seperti itu. Perasaan semacam ini jelas bukan hal yang baik bagi seorang ahli seperti dia. Dao Hartnya yang kuat pulih, dan kemudian dia menekannya. Namun, tatapannya dalam saat dia menatap langit ke heaven and earth's leaf yang seperti mata badai. Pada saat itu, ketika Zhang Fan menggunakan langit dan bumi di lengan baju, sungai kegelapan yang sempurna juga menyadari bahwa dia telah bertindak gegabuh. Dengan enggan, dia melihat harta karun Dharma Natal di lengan baju Zhang Fan dan kekuatan spiritualnya meledak. Dia berhenti sejenak dan terbang mundur. Dia ingin pergi, mengakhiri kekalahannya, dan meninggalkan harta sihir hidupnya, meninggalkan tubuh yang berguna. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Zhang Fan tertawa, dan lengan langit dan bumi langsung menyapu jarak yang tak berujung dan menutupi langit. Karena dia sudah menunjukkan begitu banyak keahlian, jika dia tidak bisa mempertahankannya di sini, bukankah semua usahanya sebelumnya akan sia-sia? Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang membuatnya kehilangan uang? Dalam sepersekian detik, jubah hitam pekat milik Daoismaster Dark River, yang tampaknya terbentuk dari sungai bawah tanah, terbang ke udara. Cahaya yang mengalir terus mengalir, tetapi dia tidak maju. Sebaliknya, dia mundur, selangkah demi selangkah, menuju lengan bajunya. Pada saat itu, rambut acak-acakan Perfected Dark River dan ekspresinya yang berubah karena angin kencang menunjukkan kesulitannya. Siapapun yang menyaksikannya, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, tahu bahwa monster tua tahap jiwa baru lahir ini akan berada dalam masalah besar. Dia benar-benar bisa menahan Master Dark River di sini. Pada saat ini, keterkejutan dan keraguan sebelumnya telah berubah menjadi keyakinan. Dari awal pertarungan hingga sekarang, itu hanya sesaat, tetapi Daoismaster Dark River telah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan nyaris lolos dari kematian. Apakah dia berhasil atau tidak, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Zhang Fan memang memiliki kekuatan untuk menghentikan monster tua di tahap awal Naschen Sol. Ah! Tepat pada saat ini, Daoismaster Dark River tiba-tiba mengeluarkan lolongan panjang. Suaranya dipenuhi dengan kengganan, kengganan, dan emosi yang rumit yang tak terlukiskan. Itu seperti seekor burung yang tidak punya pilihan selain melepaskan bulu-bulunya yang indah demi bertahan hidup. Wah! Tepat saat sumber lolongan Master Tao sungai gelap hendak memasuki selongsong kiankun yang tampak seperti lubang hitam, sebuah ledakan teredam terdengar, menghancurkan angin kencang yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki telinga semua orang. Pada saat kritis ini, Master Tao Dark River akhirnya mengungkapkan dasar-dasarnya sebagai Master Jiwa baru lahir yang sempurna. Monster Tuan Aschen Sol Realm mana yang tidak berbakat, bertekad, dan tekun. Tidak ada satupun dari mereka yang mudah dihadapi. Tanggapan Daoismaster Dark River sekali lagi membuktikan bahwa ini adalah kesimpulan yang telah diperingatkan Sang Fan kepadanya berkali-kali. Bersamaan dengan suara teredam itu, gelombang sungai bawah tanah menyebar dan menyelimuti Master Tao sungai gelap seperti penghalang, mengisolasi angin dan menghalangi kekuatan hisap. Esensi air, esensi sungai bawah tanah. Sang Fan sedikit mengernyit, menyadari hal yang telah merusak rencananya di saat kritis ini. Di mana ada mata air, di situ ada daratan air. Dengan mengandalkan mata air, seseorang dapat memadatkan kekuatan magis selama seratus tahun dan memperoleh saripati air. Pada saat Master Taoist Dark River hendak tersedot ke dalam lengan baju, meskipun dia tidak mau dan tidak rela, Master Taoist Dark River masih harus mengorbankan benda terakhir yang menyelamatkan hidupnya. Walaupun dia masih belum tahu apa yang akan terjadi jika dia terjatuh ke dalam lengan kosmos, atau apakah dia dapat keluar dari lengan itu, dia tidak berani mencobanya. Meskipun pertempuran itu baru saja dimulai, dalam hatinya, itu tidak ada bedanya dengan seumur hidup. Pada saat ini, dia tidak lagi melihat Sang Fan sebagai Master Kesempurnaan Jiwa baru lahir, tetapi sebagai ahli tingkat atas yang samar-samar berada satu tingkat lebih tinggi darinya. Bagaimana mungkin seorang ahli seperti itu melakukan sesuatu yang tidak berguna? Begitu dia memasuki lengan baju, hidup dan matinya tidak akan berada dalam kendalinya. Tebakan Master Tao Sungai Gelap benar. Jika dia bisa memasuki lengan kosmos, bukankah Sang Fan yang akan memutuskan bagaimana cara menghadapinya? Tekad Master Tao Dark River untuk menggunakan kartu truf terakhirnya benar-benar membuahkan hasil seketika. Satu tetes, dua tetes, tiga tetes. Tiga tetes saripati sungai bawah tanah, yang merupakan darah kental selama tidak kurang dari 300 tahun, muncul satu per satu. Tetesan pertama berubah menjadi tirai sungai gelap, mengisolasi kekuatan hisap yang mengerikan dari lengan baju itu dan melindungi Master Tao Sungai Gelap agar tidak terhisap ke dalam lengan kosmos. Tetesan kedua melonjak hebat bagaikan anak panah air, melawan arus dan dengan susah payah menjauhkan diri di bawah pengaruh lengan kosmos. Tetesan ketiga, mata air bumi, menyembur ke langit dan berubah menjadi pelangi, menyebar di langit. Ledakan. Seakan-akan ada retakan yang digali dari urat air bawah tanah, kolom air melesat ke langit, dan kekuatan tak terbatas langsung membungkus Daois Master Dark River dari dalam tanah, melepaskan diri dari kekuatan hisap kosmos sliff. Pada saat ini, Master Daois Dark River, yang telah muncul kembali di hadapan semua orang, terbungkus dalam jubah dalam berwarna putih. Pakaian putih dan kulit hitam pekatnya tampak kontras dengan indah. Jelas bahwa jubah hitam berpendar yang dikenakannya sebelumnya terbuat dari tiga tetes esensi sungai bawah tanah. Demi menyelamatkan hidupnya, dia tidak peduli dengan sikapnya saat ini. Suara mendesing. Angin kencang berhenti, dan bendera-bendera berkibar ke udara. Matahari muncul kembali di langit, dan daratan pun bermandikan sinar matahari. Yang tiba-tiba memperoleh kembali kebebasannya, menatap Master Daois Dark River, yang melarikan diri dengan cara yang menyedihkan seperti anak panah yang ditembakkan dari busurnya. Dia tidak terburu-buru untuk mengejarnya. Sebaliknya, senyum samar muncul di wajahnya. Dengan demikian, setelah Master Daois sungai gelap terbebas dari kegelapan dan berjuang untuk menghindar dari angin kencang, dia tidak dapat menahan perasaan riang seperti ikan yang berenang di laut. Bahkan jika seratus tahun telah berlalu, dia masih belum terbiasa dengan sinar matahari, dan pada saat itu, dia merasa bahwa sinar matahari sangat hangat. Saya harus sering berjemur di bawah sinar matahari di masa mendatang. Entah mengapa, Master Dao Dark River membuat sebuah permohonan yang tidak akan pernah ia buat dalam keadaan normal. Ketika orang-orang bertemu satu sama lain setiap hari di dunia, mereka akan melupakan kegembiraan masa lalu mereka. Masa lalu seperti masa lalu, dan masa lalu tidak akan pernah kembali. Ketika dia bisa bersentuhan dengan sinar matahari setiap hari, ketika dia bisa menikmati hangatnya sinar matahari yang hangat setiap saat, dan ketika itu menjadi sebuah keinginan, itu adalah tanda bahaya yang ekstrim. Saraf tegang Daoist Master Dark River menyebabkan dia tidak merasakan peringatan tak kasat mata dari indera spiritualnya. Sekalipun dia merasakan sesuatu, semuanya sudah terlambat. Master Daoist Dark River, aku tidak pernah meremehkanmu. Bagaimana mungkin seorang kultifator jiwa baru lahir sempurna bisa dihina dengan mudah? Zhang Fan tersenyum dan mengangkat satu tangan. Cahaya bintang itu seperti pilar yang terhubung dengan bintang-bintang di langit. Suara mendesing. Di langit, tirai tampak terangkat. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, 33 bintang berkelap-kelip tiba-tiba muncul, seperti mutiara yang tertanam di langit, memancarkan kecemerlangan dengan bebas. Ledakan. 33 bintang itu bagaikan sangkar yang mengurung Master Tao sungai gelap yang baru saja lepas dari belenggu dan telah menghabiskan seluruh esensi bawah air, dalam balutan pakaian putihnya, ia tidak dapat melarikan diri. Dia sudah menyiapkan rencana cadangan. Tidak. Sebelum kegembiraan itu memudar, kegembiraan itu tenggelam oleh rasa takut. Setengahnya adalah kegembiraan karena nyaris lolos dari kematian, dan setengahnya lagi adalah keputus asaan karena tidak punya tempat untuk lari. Dua ekspresi ekstrim itu menyatu di wajahnya yang gelap, membuatnya tampak semakin menakutkan. Menggabungkan. Zhang Fan menempelkan kedua tangannya, seolah-olah dia telah menyatukan seluruh dunia dalam telapak tangannya. Di kejauhan, 33 bintang bergerak sebagai respons, menjebak Master Tao Dark River dalam ruang kecil. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur menjadi serius. Semua pikiran yang mengganggu disingkirkan, saat ini adalah saat yang paling kritis di depannya. Perlahan, ia membuka telapak tangannya lagi. Di tengah kobaran api, sebuah lonceng perunggu yang menyala dengan api kemasan melayang di antara kedua telapak tangannya. Lonceng Donghuang. Serangan terakhir yang telah dipersiapkan sejak lama tentu saja adalah harta dharma kehidupannya, dan itu mengeluarkan cahaya. Ledakan. Burung gagak emas menari dan matahari bersinar terang, seolah matahari telah terbenam di dunia fana. Lonceng Donghuang dan wujud dharma gagak emas menyatu menjadi satu, berubah menjadi matahari dan memasuki sangkar 33 bintang dalam sekejap. Dong. Suara lonceng Donghuang menembus awan dan menggetarkan hati orang-orang. Suara itu bertahan lama di udara. Ledakan. Guntur menggelegar di antara awan, seakan-akan hendak menghancurkan seluruh dunia. Yang benar-benar terkoyak adalah sangkar 33 bintang dan Master Tao Sungai Gelap yang ada di dalamnya. Kemana pun lonceng Donghuang melintas, area luas berubah menjadi kekacauan, menghancurkan bintang-bintang dan mengubah dunia menjadi kabut. 33 keping Star Gold terbang kembali seperti meteor dan menghilang ke dalam awan keberuntungan. Area yang mereka tutupi, sangkar, telah berubah menjadi debu dan dimusnahkan oleh Donghuang Bell yang mengguncang bumi. Ark. Zhang Fan, aku akan kembali. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tubuh Daoismaster Dark River juga hancur bersama sangkar bintang. Pada saat kritis itu, cahaya hitam menyala. Itu adalah Naschen Sol milik Daoismaster Dark River. Seperti kilat, suara gemuruh bergema di telinganya. Suara Daoismaster Dark River masih bergema di telinganya. Mata Daoismaster Dark River bersinar dan hampir menghilang di cakrawala. Dalam keadaan normal, mampu menghancurkan tubuh sudah merupakan kemenangan mutlak dalam pertempuran dengan level yang sama. Kecepatan Naschen Sol lawan biasanya bukan sesuatu yang dapat dikejar oleh seorang ahli dengan level yang sama. Selain satu atau dua harta karun kuno terkenal yang menghususkan diri dalam menangkap Naschen Sol, tidak ada yang dapat mengejar Naschen Sol. Jangan khawatir, Master Dao Dark River. Kau akan segera kembali. Segera. Sedikit ejekan muncul di wajah Zhang Fan, lalu berubah menjadi seringai. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan langit kembali menutupi matahari. Lengan langit dan bumi mengunci jiwa yang baru lahir. Dengan kekuatan suci ini, Zhang Fan tidak dapat melarikan diri. Dalam sekejap, lengan langit dan bumi melintasi jarak yang tak berujung. Lengan itu melintasi cakrawala dan tiba-tiba kembali, menghilang dalam sekejap mata. Lengan yang telah kembali ke ukuran normalnya meraung keras di tengah angin kencang. Matahari, bulan, dan alam semesta dapat terlihat samar-samar di atasnya. Itu adalah misteri yang tak terlukiskan. Master Dao Dark River telah meninggal. 730. Makhluk sempurna Dark River mati begitu saja. Selain keduanya yang sedang bertarung, satu-satunya jiwa baru lahir sempurna yang hadir, Namong Wuang, dan para junior semuanya tercengang, tidak dapat mempercayai mata mereka. Meskipun mereka berharap agar Naschen Sol Perfected One di pihak mereka menang dan bersorak untuk kemenangan Zhang Fan, hanya ada keheningan ketika hal itu benar-benar terjadi. Seolah-olah semua orang menahan napas pada saat itu. Pada saat itu, area luas itu senyap bagaikan malam, hanya suara gemerisik yang bergema di antara langit dan bumi. Sumber suara itu berada tepat di bawah tempat Zhang Fan menghancurkan tubuh Perfected Baying Dark River dengan serangan terakhirnya, menghancurkan ruang berbintang. Di sanalah kepala naga gunung naga tersembunyi berdiri dengan gagah dan meraung ke langit. Kepala naga yang jatuh dari langit saat bencana alam puluhan tahun lalu terus berubah. Kepala itu mengalami pelapukan, retak, dan garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mata orang-orang yang mengikuti suara itu. Di antara garis-garis itu, tampak ada cahaya bintang terang yang bersinar, mewarnai area yang luas di atasnya. Di bawah efek kabur cahaya bintang, debu yang tertiup angin tiba-tiba membawa keanggunan dan misteri debu bintang, seolah-olah itu adalah mimpi dan indah. Ledakan Terjadi ledakan keras dan cahaya bintang yang keluar dari retakan menyatu dan berubah menjadi pilar cahaya bintang yang menembus langit dan bumi. Di pilar cahaya, kepala naga gunung naga tersembunyi runtuh inci demi inci dan musnah. Pada akhirnya, ia hancur menjadi bubuk dan bercampur dengan dunia, tidak pernah terlihat lagi. Untuk pertempuran yang mengguncang bumi ini, pertempuran antara penggarap jiwa baru lahir dan pertempuran pertama yang muncul di mata dunia kultifasi setelah Zhang Fan kembali ke tempat lamanya, ia membuat catatan kaki yang luar biasa dan mengharukan. Setelah beberapa saat, pilar cahaya dan cahaya bintang memudar dan kepala naga gunung naga tersembunyi menghilang tanpa jejak. Tanpa kepala naga ikonik yang turun dari langit, seluruh gunung naga tersembunyi tampak sangat canggung. Ia seperti cacing tanah yang kepalanya terpenggal, tidak dapat melawan dan penuh lubang. Tiap gerakan dari makhluk jiwa baru yang sempurna memperlihatkan Fiuh! Melihat semuanya menghilang, Zhang Fan menghela napas lega. Ia juga pulih dari perasaan membunuh Naschen Sol Perfected Bang dengan kekuatannya sendiri untuk pertama kalinya. Sebuah tangan perlahan terulur dari lengan bajunya. Di telapak tangannya terdapat Naschen Sol hitam bercahaya yang tampak seperti bayi. Menjadi Dark River yang sempurna, jiwa yang baru lahir. Pada saat ini, Master Dark River tidak lagi setakut seperti saat Zhang Fan muncul saat Namong Wuang menantangnya berduel, juga tidak setakut saat melawan Zhang Fan. Dia pendiam, muram, dan sangat kesepian dan sengsara. Seperti orang tua yang sudah melewati masa jayanya, dia duduk di pintu masuk desa dan menyaksikan matahari terbenam. Hari yang lain berlalu. Semua kesombongan, kemarahan, keengganan, dan perjuangan tidak ada artinya saat ini. Seorang Master Taoist jiwa baru lahir seperti Master Dark River tidak akan melakukan sesuatu seperti mengutuk sebelum kematiannya. Pertama, itu tidak akan membantu, dan kedua, dia tidak akan berani. Hanya ketika seseorang berdiri di ketinggian yang cukup tinggi barulah seseorang menyadari kengerian yang sesungguhnya. Bagi para kultifator tingkat rendah, kematian adalah satu-satunya hal yang penting. Wajar bagi mereka untuk melampiaskan kesedihan dan kemarahan di hati mereka sebelum meninggal. Namun, bagi para kultifator tingkat tinggi seperti Master Taoist Dark River, hal itu jarang terjadi. Pada saat ini, jika dia berani berbicara kasar, Zhang Fan akan berani menyiksa jiwanya yang baru lahir selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun, dan tidak akan pernah terbebas. Apa gunanya melakukan ini untuk kesenangan sesaat? Sambil memegang Nas Chainsol dari Nas Chainsol Perfected Bang di tangannya untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Zhang Fan berkata, Perfected Bang Dark River, aku akan membebaskanmu. Jangan lupa untuk membalas dendam padaku di kehidupanmu selanjutnya. Namun akhirnya, dia hanya menggelengkan kepala dan mengepalkan tangan tanpa berkata apa-apa. Di dunia ini, selain beberapa teknik khusus, masih belum diketahui apakah ada kehidupan setelah kematian. Bahkan jika ada, bagaimana mungkin jiwa Dark River yang sempurna bisa bereinkarnasi di tangannya. Tanpa sadar ia tertawa, seberkas cahaya merah, seperti nyala api yang meledak pada lampu minyak, bersinar terang sesaat, lalu kembali sunyi. Setelah kemegahan itu surut seperti air pasang, yang tersisa adalah keheningan yang berbeda, seperti derasnya sungai bawah tanah. Jiwanya hancur total. Zhang Fan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Perfected Bang Dark River. Dia langsung memotong semuanya dari sumbernya. Menurutnya, baru sekarang debu benar-benar mengendap. Tanpa disadari, hari sudah siang. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit, dan kebetulan berhenti tepat di atas Zhang Fan. Sinar matahari yang menyilaukan menyelimuti seluruh tubuhnya, dan memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dia seperti dewa di surga, dewa perang di dunia vana. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, dan memancarkan aura yang bermartabat. Ia bagaikan matahari merah di langit, yang terus-menerus memancarkan sinar cahaya. Seolah-olah dimanapun ia berdiri, disitulah kemuliaan matahari, yang samar-samar bersaing di bawah tatapan semua orang, Zhang Fan mengalihkan pandangannya dan secara alami menatapnya pada Namong Wuang, yang tidak jauh darinya. Sambil tersenyum santai, ia melangkah maju. Angin dan awan di langit bergejolak dan berubah menjadi tangga yang tak terlihat. Setiap langkah yang diambilnya seakan-akan ia melangkah di tanah yang kokoh, santai dan tanpa aura sedikitpun. Saat Zhang Fan mendekat, tatapan Namong Wuang menjadi semakin aneh, terutama saat dia melirik tangan Zhang Fan yang ditarik dari lengan bajunya. Tatapan Namong Wuang menjadi semakin aneh. Jiwa baru dari Dark River yang sempurna, yang tiba-tiba terlihat bingung dan tak bernyawa, menghilang ke dalam lengan baju Zhang Fan, dan tak pernah terlihat lagi. Seorang Naschen Sol Perfected Being yang setingkat dengan Namong Wuang, Naschen Sol Perfected Being yang setingkat dengan Namong Wuang, terhapus sepenuhnya dari dunia begitu saja. Apa yang tersisa dari Naschen Solnya bahkan digunakan oleh orang lain. Tidak sulit membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Bagaimana mungkin Namong Wuang, yang berada pada level yang sama dengan Zhang Fan dan mungkin tidak dapat melakukan pekerjaan lebih baik jika ia berada di posisi Namong Wuang. Kakak senior Namong, aku sudah tidak melihatmu selama seratus tahun, tapi kau masih tetap anggun seperti sebelumnya. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Zhang Fan tersenyum dan berdiri di depan Namong Wuang. Awan keberuntungan seluas satu hektare di atas kepalanya perlahan menyusut, dan segala macam harta karun ajaib melayang di atasnya, bersinar terang dan perlahan menghilang. Adik junior Zhang, generasi baru lebih unggul dari generasi lama. Wuang sudah semakin tua. Menatap junior yang dulunya berada di level yang sama dengannya setelah seratus tahun, Namong Wuang menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus mulai dari mana. Namong Wuang adalah pahlawan di mata semua orang. Ia dilatih oleh sekte tersebut dan telah mencapai puncak alam pembentukan inti seratus tahun yang lalu. Ia hanya selangkah lagi dari alam jiwa baru lahir. Sebelum hari ini, dia masih penuh percaya diri, berpikir bahwa tak seorang pun dapat lebih baik daripada dia dan bahwa dia layak memperoleh reputasi besar dan kepercayaan sekte. Namun, di hadapannya, Zhang Fan, yang lebih muda dan tidak bergantung pada sekte, telah mencapai lebih darinya dalam seratus tahun. Rasa kehilangan dan kepahitan langsung menenggelamkannya seperti air pasang. Kakak senior Namong, Anda terlalu sopan. Zhang Fan menarik kembali auranya dan kembali ke kesederhanaan. Tidak ada jejak aura seorang ahli yang tak tertandingi atau aura membunuh di langit. Sebaliknya, dia seperti seorang pertapa yang tidak ada hubungannya dengan dunia, minum teh dengan santai dan puas. Sudah seratus tahun aku tidak kembali ke sekte, dan dunia telah berubah. Aku bertanya-tanya apakah tempat tinggalku yang lama dihuni oleh ular, serangga, tikus, dan semut. Aku bertanya-tanya apakah kebun herbal itu tandus, ditumbuhi rumput liar, dan penuh bekas luka. Zhang Fan berkata dengan nada emosi. Dia benar-benar ingin segera kembali ke sekte dan melihat semua yang telah dia katakan. Dia ingin bertemu dengan para ahli sekte dan memasuki aula warisan lagi untuk memahami makna Dharma yang sebenarnya. Dorongan ini datang begitu kuat sehingga langsung menutupi karang seperti gelombang besar. Jika Namong Wang tidak ada di depannya dan masih memiliki sedikit kejernihan dalam pikirannya, dia pasti sudah berubah menjadi pelangi dan pergi. Sambil menggelengkan kepalanya, Namong Wang tampak enggan membicarakan masa lalu. Ia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Saudara muda Zhang, apakah Anda membawa keluarga Anda? Ya. Zhang Fan menganggup dan mengangkat alisnya sambil berpikir dalam hati. Kultifasi Namong Wang berada di tahap jiwa baru lahir, dan dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Secara alami, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang suara-suara di sekitarnya. Tidak mengherankan bahwa dia dapat menemukan kakeknya, Yu Yu, dan yang lainnya. Alasan mengapa Zhang Fan tidak keberatan keluarganya muncul di hadapan semua orang dan tidak keberatan melakukan tiga teknik utama adalah karena kekuatannya. Ketika status dan kekuatan seseorang lemah, yang terbaik adalah menyembunyikan kekuatan dan menunggu saat yang tepat. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki tingkat kekuatan dan status tertentu, lebih baik untuk mengungkapkan kekuatan sepenuhnya agar orang lain mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Ini adalah cara terbaik untuk melindungi diri sendiri, dan hal yang sama berlaku untuk keluarga. Setelah dia memperlihatkan kekuatan mengerikan gerbang pengunci surga dan mengalahkan seorang penggarap kesempurnaan jiwa baru lahir secara langsung, bahkan mencegah seorang penggarap kesempurnaan jiwa baru lahir melarikan diri, tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuh keluarganya jika mereka tidak menangkap dan membunuhnya terlebih dahulu. Kelemahan bukan lagi kelemahan. Seringkali, menunjukkannya jauh lebih praktis daripada menyembunyikannya. Kakak senior Namong, aku sudah meminta leluhurku dan murid-murid untuk datang. Aku akan membiarkan para junior bertemu denganmu nanti dan belajar satu atau dua hal darimu, yang akan cukup untuk mereka nikmati selama sisa hidup mereka. Suara burung gagak terdengar samar-samar saat pelangi melintas di langit. Tidak lain adalah Mo Ling yang memimpin kakeknya, Yu Yu, Siang Ming, Xiaolong, dan yang lainnya. Tidak apa-apa, setelah kembali ke sekte, Wu Wang akan mengunjungi murid junior Broter. Namong Wu Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, Wu Wang akan kembali ke sekte terlebih dahulu untuk melaporkan masalah saudara muda. Sekte karakteristik Dharma kita memiliki penggarap jiwa baru lahir sempurna lainnya. Bagaimana mungkin kita tidak melakukan sesuatu yang besar? Pada titik ini, semangat Namong Wu Wang yang selalu rendah tiba-tiba bangkit. Wajahnya berseri-seri, dan gelang burung vermilion di pergelangan tangannya bergetar seolah-olah telah merasakan suasana hati sang tokoh utama. Melihat bahwa dia tidak berpura-pura, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dia adalah orang yang mengutamakan sekte di atas segalanya. Selama itu menguntungkan sekte, dia akan senang melihat kekuatan sekte meningkat, bahkan jika dia memiliki simpul di hatinya. Dibandingkan dengannya, sekte Zhang Fan jauh lebih lemah. Baiklah, setelah kembali ke sekte, aku akan minum dan mengobrol denganmu lagi. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk. Dia tahu bahwa Namong Wu Wang menyiratkan bahwa dia akan bertanggung jawab atas para junior. Jika tidak ada Master Taoise jiwa baru lahir yang menjaga mereka, para murid ini, yang hanya berada di tahap pembentukan inti paling atas, akan benar-benar berada dalam bahaya besar ketika mereka melintasi Provinsi Kin. Para kultifator dari dunia bawah tanah yang meninggal atau dipukuli hingga ke dunia fana adalah contohnya. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Namong Wu Wang mengangguk, suara yang terdengar seperti tangisan burung phoenix, tangisan bayi, dan dentingan genderang terdengar. Wujud Dharma burung Vermillion muncul, dan api Nan Mingli menyala. Dengan sekejap, api itu terbang menuju sekte karakteristik Dharma di langit, meninggalkan jejak api yang menyilaukan. Terima kasih telah menonton!